3. Darah Pendekar Jili 17. Melihat putranya pulang, Lian Toan Linggirang sekali, tiada hentinya ia tanya ini dan itu, akan tetapi Lian Kenghio lantas singkirkan bawahannya, lalu tanya ayahnya dengan suara bisik-bisik, ayah, apakah ada seorang anak perempuan seperti ini datang kemari lantas ia menceritakan wajah panglin ada, sudah hampir setengah tahun ia berada di sini, ia bawa tanda bukti dan surat dari kau, sahut Lian Toan Linggirang, dan kapan ia telah pergi tanya Kenghio pula, siapa bilang dia pergi ayahnya berbalik tanya dengan, tidak mengerti, siang tadi aku masih suruh orang antarkan Yan Oh Teng, kuah sarang burung, Padanya, ibumu sangat suka padanya, tetapi nona cilik itu justru bertabiat sangat aneh, ia tak mau tinggal bersama kita, ia ingin sendirian tinggal dalam taman bunga di belakang, yaitu tinggal di kamar yang dulu ditinggali gurumu itu Ia pun tidak sedih dilayani orang, terpaksa kami hanya mengirim santapan padanya setiap hari, seperti melayani gurumu dahulu saja Memang aku yang suruh dia berbuat begini, kata Kenghio, apa dia adalah bakal menantu yang telah kau penujui tanya Lian Toan Lingg Kenghio merasa heran, dalam hati ia membatin, siang tadi justru dia masih saling hantam dengan siang mo, tetapi mengapa ayah bilang dia masih makan Yan Oh Teng di rumah? Karena itu, maka ia tidak menjawab pertanyaan ayahnya tadi, dengan tergesa-gesa ia menuju ke taman bunga Melihat kelakuan putranya, Lian Toan Lingg menyangka anaknya merasa malu, maka dengan tertawa ia kembali ke kamarnya Ketika Kenghio masuk ke dalam taman, ia lihat rumput liar memenuhi seluruh taman, dinding tembok pun roboh dan bobol, pikirnya, agaknya sesudah suhu meninggal, ayah ikut berduka dan enggan merawat taman ini Setelah ia jalan lagi, tiba-tiba ia mencium bau wangi bunga BWE yang sedap Ternyata beberapa ratus tangkai bunga BWE tampak mengitari di mana dulu ia tinggal bersama gurunya Waktu ia mendekat dan melihatnya, ternyata tiap tangkai bunga semuanya terpotong dan dirawat dengan rajin Ia menduga tentu kerjaan panglin di sini Ia dapat melihat pula batu undak-undakan depan rumah itu bersih mengkilap Rumah ini pun terawat, lain sekali dengan keadaan di luar sana Dengan perlahan Kenghio mendorong pintu rumah dan masuk ke dalam Ia melihat di kamar baka masih ada sinar pelita yang menembus keluar Maka dengan perlahan lian Kenghio mengetok dua kali Siapa? Sudah begini malam, aku tidak ingin makan lagi terdengar panglin berseru dari dalam Keruan Kenghio girang sekali, ia tersenyum, secara mendadak ia mendorong pintu dan masuk ke dalam Tiba-tiba, ia lihat panglin duduk di dalam kamar baka dengan wajah yang heran bercampur gugup Gadis itu sedang membalik-balik halaman sejilid buku Mengenai panglin, sejak hari di mana ia tinggalkan liti yang terluka dan menggeletak di rimba Kemudian ia menuju ke rumah orang si lian ini dan menunjukkan surat pengantar dari lian Kenghio Lalu tinggal di dalam taman besar ini Taman ini sudah lama tak terawat Sebenarnya lian Toanling, ayah liar Kenghio, tidak tega membiarkan anak darah ini tinggal di dalamnya Akan tetapi dengan tersenyum panglin unjuk sedikit ke pandayanya Ia jemput sebutir batu kerikil Dengan sekali timpuk ia bidik jatuh burung yang hinggap di pohon dalam taman itu Melihat ke pandayan si nona, lian Toanling jadi teringat pada putranya yang banyak menimbulkan hal-hal aneh Pikirnya, kalau nona cilik ini memang disuruh kemari oleh Kenghio Tentu bukan orang sembelarang orang, maka sesudah dibikin bersih Ia lantas pindahkan panglin tinggal di kamar baka yang dulu ditinggali Ciong Bantong itu Begitu memasuki taman ini, segera panglin merasakan hatinya tergoncang Kemudian sesudah masuk kamar baka itu, lebih-lebih ia merasa tempat ini seperti sudah pernah didatanginya Ia berpikir keras dan coba mengingatnya, akan tetapi sedikitpun ia tidak ingat sesuatu lagi Ia disuruh tinggal dalam taman ini oleh lian Kenghio, memangnya panglima muda ini mempunyai maksud tujuan yang dalam Panglin sudah minum obat pelupa yang diberi inceng hingga daya ingatannya lenyap semua Kejadian sebelum anak darah ini masuk istana sudah sama sekali tak diingatnya lagi Oleh sebab itulah Kenghio membiarkan gadis ini tinggal di tempat yang dulu pernah ditinggalinya Agar ingatannya bisa tersentak dan pulih kembali kejernihannya Akan tetapi sudah beberapa tahun panglin kehilangan daya ingatan Meski betul ia merasa taman ini seperti sudah dikenalnya, namun masih tetap belum bisa teringat kejadian dahulu Sesudah beberapa hari ia tinggal di situ, semua tempat dan pelosok taman sudah didatangi Dan dikelilinginya, lapat-lapat ia seperti ingat bahwa tempat ini adalah tempat lama yang dulu sering dibuat bermain dirinya Akan tetapi kapan kah ia pernah datang ke taman ini? Inilah yang tak diingatnya lagi Timbul pikirannya, aku dan lian Kenghio baru saja kenal, dari mana aku bisa pernah tinggal di rumahnya Ia menjadi ragu-ragu dan bingung Setelah lewat lebih setengah bulan, perlahan-lahan pikirannya baru terasa rada tenteram Pada suatu malam, panglin mondar-mandir di dalam taman Ia putar otak berferpikir dan mengingatnya Dalam pada itu mendadak ia lihat di atas pagar tembok ada berkelebatnya bayangan Berturut-turut ada dua orang meloncat masuk ke dalam taman Panglin dapat melihat gerak tubuh kedua orang ini meski cepat dan gesit Tetapi ginkangnya masih belum tergolong ahli Diam-diam ia siapkan dua buah pisau terbang berbisa Waktu hendak ia sambitkan, tiba-tiba ia berbalik pikiran Ia urungkan niatnya Sementara itu terdengar kedua pendatang itu saling bicara Apakah tempat ini yang dulu ditinggali Ciong Bantong? Eh, mengapa di dalam kamar sana ada sinar pelita kata Orang yang di depan Apa mungkin anak darah itu masih berada di sini sahut kawannya? Itu tidak mungkin, kata pula orang yang duluan Aku sudah selidiki dengan terang pada hari kematian Ciong Bantong Pong, anak darah itu digondol pergi oleh siang mau ke dalam istana Mendengar kata-kata Ciong Bantong Hati Panglin berdegup keras Nama ini terasa hapal sekali Dalam pada itu, terdengar pendatang yang di belakang tadi telah buka suara lagi Jangan-jangan Lian Keng Hiau menaruh penjaga di sini Lian Keng Hiau kini dipaksia Ia sedang sibuk membantu En Cheng merebut takhta Mana sempat mengurus tamannya ini Tetapi Lian Keng Hiau banyak tipu akalnya Kita harus berjaga-jaga Begitulah setelah mereka berdua berembuk sejenak Masing Masing lantas mengeluarkan sebuah benda yang bentuknya mirip leher dan mulut burung bangau Mereka menuju ke bawah jendela kamar baka itu Apa yang hendak diperbuat mereka? Panglin sendiri tidak paham Tetapi ia terus mengawasi gerak-gerik mereka Selang tak lama, kedua orang itu mendorong pintu dan masuk ke dalam kamar Diam-diam Panglin menyelusup keluar dari semak bunga Begitu bergerak ia ayunkan tabuhnya ke atas emperan rumah Dengan gaya incutu kawe iliam atau kerai mutiara tergantung terbalik Dengan kedua ujung kaki menggantol pada emper rumah dan kepalanya menjungkir ke bawah Ia coba mengintip ke dalam kamar Sementara itu ia lihat kedua orang itu sedang saling pandang di dalam Rupanya mereka merasa heran dan ragu-ragu Kiranya mereka mengira di dalam rumah pasti terdapat penghuninya Maka mereka pergunakan alat yang menyerupai mulut bangau tadi Dan menyemburkan semacam obat tidur Kha ebin go ko hoan huahio ke dalam Orang yang terkena obat tidur ini akan tidak sadar sebelum menjelang pagi Di waktu ayam jago mulai berkoko Tetapi ketika mereka masuk ke dalam rumah Mereka mendapatkan rumah ini kosong melompong tanpa ada satu manusia pun Ini adalah ciri dan pantangan besar bagi orang yang suka kelayapan malam Keruan mereka menjadi gugup Karena itu, seorang di antara mereka segera melompat keluar lagi buat memeriksa sekelilingnya Namun Panglin sudah keburu bersembunyi di pojok emperan Orang itu ketika tidak mendapatkan suatu bayangan pun Kemudian masuk lagi ke dalam Aneh, betul-betul tiada satu manusia pun Katanya pada seng kawan dengan terheran-heran Sudahlah, peduli ada orang atau tidak Lekaslah geledah, ujar yang lain Begitulah mereka lantas bekerja keras Membongkar semua almari dan kopor yang ada di situ Tetapi demi nampak pakaian Panglin Kembali mereka heran sekali Apa mungkin cucu perempuan luar Hong Susio itu telah kembali ke sini Kata seorang di antara mereka Lah tinggal dengan baik-baik dan senang sekali dalam istana Mana bisa ia kembali ke sini Sahut yang lain Sudahlah, jangan berpikir yang tidak-tidak Segera mereka teruskan penggeledahan sampai menggunakan alat senjata Buat mengetok dinding dan membongkar lantai Panglin jadi bingung melihat perbuatan mereka Pikirnya, apa mungkin di sini terpendam sesuatu harta karun yang dirahasyakan? Selang tak lama, kedua orang itu pun menggeser tempat tidur Dan mencari di bawah ranjang Mereka kembali menggali lagi Habis itu tiba-tiba terdengar suara nyaring beradunya benda keras Ha, sudah ketemu terdengar seorang berkata dengan suara girang Menyusul terlihat ia menggali keluar sebuah kotak besi Ia coba kotak-kati kotak besi itu Akan tetapi tidak dapat membukanya Melihat kawannya sudah li lama masih belum bisa membuka kotak itu Yang seorang lagi jadi tak sabar Bawa pulang saja untuk diupayakan nanti ujarnya Tetapi belum diketahui apakah di dalamnya tersimpan kitab yang kita cari itu Jika bukan, perjalanan kita ini kan sia-sia belaka sahut yang duluan tadi Habis itu ia lantas lolos keluar goloknya dan menyambung lagi Biar aku belah saja dengan golok ini Hati-hati sedikit Jangan sampai kitab di dalamnya terusak Ujar yang lain Belum selesai ia berkata Golok kawannya sudah bekerja Sekonyong-konyong tertampak lelatu bercipratan Tutup kotak mendadak menjeplak Berbareng dua buah itu menyambar keluar dari dalam Karena tidak pernah menduga akan hal ini Hulu hati orang itu tepat tertancap pisau terbang Ia menjerit ngeri terus roboh terguling Sedang seorang lagi masih sempat berkelit ke samping Setelah agak lama tiada tanda-tanda yang mencurigakan Ia baru melangkah maju lagi Ia ambil keluar kitab yang berada Dalam kotak dan diperiksa Habis itu cepat ia masukkan kitab itu ke dalam bajunya Ha, akhirnya ku dapat juga Katanya dengan tertawa senang Lalu ia menendang mayat kawannya ke pinggir sambil berkata Suko, pada hari ulang tahunmu nanti aku akan bersembah yang untukmu Kini kitab yang dicari sudah diketemukan Di alam baka kiranya kau boleh menutup metu dengan tenang Kemudian ia putar tubuh terus bertindak keluar Akan tetapi ia sudah dinanti panglin sejak tadi Gadis ini jadi gusar melihat peristiwa tadi Pikirnya, orang ini sungguh busuk Biar dia rasakan juga pisau terbangku Begitu orang melangkah keluar rumah Sekonyong-konyong pisau panglin menyambar dengan tepat mengenai hulu hatinya Orang itu roboh dengan menjerit Dalam sekejap jiwanya melayang menyusul suhengnya tadi Panglin lantas melompat turun dari atas rumah Lebih dulu ia ambil kitab yang berada dalam baju orang tadi Ia lihat pada kulit kitab itu tertulis empat huruf kim ksian tuse Kemudian ia masuk ke dalam rumah dan menjemput kedua pisau terbang yang menyambar keluar dari kotak besi Akan tetapi segera ia terperanjat demi melihat jelas huitu itu Kiranya kedua pisau tadi serupa benar dengan pisau miliknya Panglin coba memeriksa luka kedua orang itu Ia dapatkan tanda-tanda lukanya pun sama pula Keruan ia semakin curiga dan terkejut Pikirnya, Han Pepek pernah bilang huitu berbisa yang aku pakai Ini adalah senjata rahasia tunggal yang tidak biasa digunakan orang lain di Kangong Tapi mengapa huitu yang menyambar keluar dari kotak besi ini serupa dengan miliknya Kiranya sejak kecil Panglin ikut Ciong Bantong dan mempelajari kepandaian liat yao beng sin tu Pisau sakti sambar nyawa Setelah dia digondol masuk ke dalam isana oleh siang mo Walaupun daya ingatannya hilang Namun ilmu silat yang dipelajarinya sejak kecil masih belum terlupakan Kotak yang berisi 24 buah huitu pun senantiasa terbawa di tubuhnya Di istana si Hongcu Incheng memang penuh dengan orang-orang pandai Karena Panglin sangat lincah dan menyenangkan Maka dari ahli-ahli silat yang ada dalam istana itu Ia telah banyak mendapatkan ajaran ilmu silat yang beraneka ragam Di antaranya, Han Tiong San adalah ahli menggunakan M.G Tatkala ia lihat huitu yang dipakai Panglin Segera ia kenal pisau ini adalah ajaran asli dari cabang silat Fo Jingcu Dengan mengambil sebuah pisau Panglin Secara teliti Han Tiong San telah mempelajarinya Maka tidak selang beberapa hari Racun apa yang terlekat di atas pisau itu pun dapat diketahuinya Han Tiong San sendiri adalah seorang tokoh cabang persilatan juga Ia tidak ingin menggunakan senjata rahasia dari cabang orang lain Oleh sebab itulah ia hanya mengajarkan Kero merendam huitu itu Dengan racun dan resep obat pemunahnya pada Panglin Dan menerangkan pula Kero menggunakannya Semenjak Ciong Bantong wafat, Bu Kek Pei tiada ahli waris lagi Meski Lian Keng Hiau sudah berhasil mempelajari cabang ilmu silat itu beberapa bagian Tetapi dengan kedudukan Lian Keng Hiau sekarang Dengan sendirinya tidak nanti ia keluyuran di kalangan Kang O Karena itu Han Tiong San mengatakan pada Panglin Bahwa pisau terbangnya itu tiada orang lain lagi yang bisa menggunakannya di kalangan Kang O Panglin menyangkah huitu itu ajaran asli dari Han Tiong San sendiri Hakikatnya ia tidak teringat lagi pernah ada seorang Ciong Bantong Begitulah sesudah Panglin berpikir pulang pergi masih belum juga paham Akhirnya ia pendam kedua mayat yang menggeletak di situ Ia bemenah kamarnya yang diobrak-abrik tadi Kemudian ia coba membuka kotak besi dan memeriksa kitab yang tersimpan di dalamnya Tapi kembali ia terkejut disusul dengan rasa kegirangan Ternyata kitab itu terbagi menjadi jilid A dan jilid B Dalam jilid A seluruhnya terbagi menjadi tiga belas bab Tiga bab yang pertama isinya ada ajar rahasia berlatih luwekang Sedang sepuluh bab di belakang adalah ajaran ilmu pukulan dan ilmu pedang Jilid B yang seluruhnya terdiri dari dua belas bab ternyata adalah kitab ilmu ketabiban Lebih dulu Panglin coba membaca ajaran ilmu pukulan dan pedang Ia merasa beberapa pelajaran di dalamnya masih kurang lihai daripada apa yang telah dia pelajari Tetapi bila ia membaca tiga bab yang di depan Ia merasa di dalamnya mengandung arti yang terlalu dalam dan sangat luas Dari Liti, Panglin dapat belajar sedikit kera berlatih ilmu wukang Tetapi karena Liti sendiri dalam ilmu wukang juga belum mencapai tingkat yang sempurna Hanya tahu kulitnya tetapi tidak paham sarinya Apalagi pelajaran dilakukan secara lisan yang terputus-putus dan tidak sambung menyambung Kini setelah dapat membaca kitab ini Seketika Panglin menjadi jelas seluruhnya Apa yang dulu pernah ia pelajari Bukan saja di dalam kitab ini telah dijelaskan secara luas Bahkan ia banyak memperoleh sari yang lebih hebat di dalamnya Hendaklah diketahui bahwa Fo Jing Chu adalah ahli silat dari cabang silat terkemuka Meski kepandainya tidak memadai keganasan Pek Koat Moli Tetapi dalam hal belajar Luwukang menurut caranya ini Dibanding dengan cabang silat Pek Koat Moli Boleh dikata jauh lebih berhasil Panglin memang gadis berbakat Maka semenjak itulah ia tinggal di dalam kamar sunyi di dalam taman Untuk mempelajarinya secara mendalam Selang setengah tahun ia sudah memperoleh kemajuan yang pesat Sampai semua ilmu pukulan dan ilmu pedang pun dapat ia pelajari dengan baik Hari ini secara iseng ia sedang membalik-balik kitab jelit kedua Sebenarnya Panglin tidak sabar membaca kitab pelajaran ilmu ketabiban ini Tetapi setelah ia balik-balik 10-20 halaman Tiba-tiba ia membaca di antaranya terdapat resep dan kero menyembuhkan sakit hilang ingatan Ia jadi tertarik Tapi meski setengah hari ia membacanya berulang-ulang Namun tetap tidak paham isinya Kiranya ini adalah catatan dan konsep yang Fo Jing Chu bikin ketika dahulu ia menyembuhkan Kui Tiong Bing yang terkena penyakit lihuncing atau sakit linglung Tak ingat asal usul diri sendiri Fo Jing Chu pun senantiasa mempelajari ilmu ketabiban secara mendalam Sekalipun sebelumnya penyakit Kui Tiong Bing dahulu berkat jasa Boh Wan Lian Juga karena bantuan yang tidak sengaja Karena itulah Fo Jing Chu berpendapat mengobati orang sakit tidak dapat melulu mengandalkan kejadian yang kebetulan Ia memeras otak terus dan akhirnya mendapatkan resep dan kero menyembuhkan penyakit sebangsa kehilangan ingatan Kero penyembuhan yang dipakainya kira-kira serupa seperti hipnotis pada zaman ini Panglin yang sama sekali tiada dasar pengertian ilmu ketabiban Dengan sendirinya ia tidak paham apa yang dibacanya Sungguh pun Panglin tidak paham apa yang dibaca tetapi timbul pikirannya Kejadian dirinya di masa kanak-kanak tidak dapat diingatnya Ditanyakan pada para paman dan mamat itu Mereka pun tak dapat menjelaskan Apa yang diterangkan oleh mereka tiada yang cocok satu sama lain Ia sangsi jangan-jangan dirinya juga terkena penyakit hilang Pengingatan yang aneh ini, kalau begitu kitab ini agaknya banyak juga gunanya Lalu ia coba membalik-balik pula, sampai pada halaman terakhir Tiba-tiba ia lihat di situ tertulis beberapa baris huruf yang berbunyi Untuk diketahui Keng Hiau Muridku, kitab ini adalah hasil darah keringat Fosu Co Kau harus menyimpannya sebagai barang pusaka dan menggunakan pula kitab ini sebagai bukti untuk menerima jabatan Chiang Bun Bu Kek Pei Kiranya pada masa hidup Chiang Bantong, dengan susah payah ia mendidik Lian Keng Hiau hingga menjadi pemuda Bun Bu Co Ancai atau serbab pandai dalam hal ilmu silat maupun ilmu surat Tujuannya tidak lain ialah supaya pemuda ini bisa mewarisi Bu Kek Pei Cuma waktu itu karena Lian Keng Hiau masih belum dewasa, waktu Chiang Bantong mati ia baru berumur 14 Oleh sebab itu kitab pusaka ini masih belum diturunkan padanya Karena harus berjaga apabila dirinya mendadak terbinasa di tangan musuh Chiang Bantong telah menuliskan beberapa baris huruf pada akhir kitab itu Maksudnya adalah seperti surat wasiat atau pesan yang ditinggalkannya itu Betul saja akhirnya Chiang Bantong terbinasa di tangan siangmu Sebelum ia menghembuskan napas yang penghabisan Ia dapat mengetahui bahwa Lian Keng Hiau ternyata adalah manusia yang berjiwa kotor dan telah Mengkhianati guru, maka ia tidak jadi memberitahukan tempat di mana kitab pusaka itu disimpan Begitulah sesudah Pang Lin membaca beberapa baris tulisan tadi Baru ia ketahui bahwa Chiang Bantong adalah guru Lian Keng Hiau Tanpa terasa ia jadi berpikir, entah siapakah Chiang Bantong ini? Tetapi hui tu dalam kotak besinya itu serupa seperti pisau yang aku gunakan Dengan aku tentu ada sangkut pautnya Tetapi bila mendengar titik apa yang dikatakan kedua pencuri kitab tadi bahwa si Chiang Bantong ini sudah mati Agaknya soal ini hanya bisa ditanyakan pada Lian Keng Hiau saja Dan malam itu Pang Lin sedang termenung menghadapi kitab yang dipegangnya Ia berpikir sampai jauh malam, sampai akhirnya ia terkejut oleh kedatangan Lian Keng Hiau Tatkala Lian Keng Hiau masuk ke dalam secara tiba-tiba dan melihat Pang Lin sedang duduk dalam kamar Dan sedang membalik-balik sebuah kitab Ia pun tercengang sejenak Sudah begini jauh malam kau masih belum tidur? Kitab apakah yang sedang kau baka kemudian ia menegurnya? Karena pertanyaan ini, sekonyong-konyong Pang Lin teringat bahwa kitab ini adalah tinggalan Chiang Bantong Untuk Lian Keng Hiau sebagaimana dituliskan, jika sampai dilihatnya tulisan itu Bukankah kitab ini harus diserahkan padanya? Pang Lin tidak rela memberikan kitab itu padanya Maka tatkala Keng Hiau hendak melongo kitab yang dipegangnya Lekas Pang Lin wulung buku itu dan dimasukkan ke dalam bajunya Kau ini sungguh terlalu, masuk tanpa permisi dulu Segera ia pura-pura mengomel Lian Keng Hiau menjadi terkesima demi melihat wajah si gadis dengan senyuman yang manis ini Apakah lukamu sudah baik tanyanya kemudian? Sudah tentu Pang Lin menjadi bingung Ia tidak mengerti arti pertanyaan orang Apa katamu balasnya? Tanya Ha, kepandainmu sungguh bagus, sudah jauh lebih tinggi daripada dulu Kembali Pang Lin tercengang oleh kata-kata ini Ia membatin jangan-jangan Keng Hiau telah tahu aku mendapatkan kitab pusaka ini Cakar peti S.F. Hamo yang berbisa sungguh niai Setelah minum obat pemunahnya Hanya dalam setengah jam Kau sudah bisa berjalan seperti biasa Cepat amat Terdengar Keng Hiau berkata Melihat cahaya mukamu Sama seperti orang sehat Keruan Pang Lin jadi semakin bingung Kapan aku terluka Akhirnya ia bertanya Ha, kau si cilik nakal ini masih ingin bergurau dengan aku Sahut Keng Hiau dengan tertawa Kau tak ingin bertemu siangmu Maka aku telah singkirkan mereka ke lain tempat Tentu saja Pang Lin tetap bingung atas kata-kata orang Apakah arti sebenarnya kata-katamu ini Sedikitpun aku tidak paham sahutnya lagi Siang hari tadi kau berkelahi dengan siapa Tanya Keng Hiau dengan menjengkol Aneh, sudah ada setengah tahun aku disini Dan tidak pernah keluar dari taman ini Kapankah aku berkelahi dengan orang sahut Pang Lin terheran-heran Melihat jawaban si anak darah yang sungguh-sungguh Dan tampaknya sedikitpun tidak bergurau ini Mau tak mau lian Keng Hiau terheran-heran juga Sehari penuh kau berada di dalam kamar ini desaknya lagi Tentu saja, buat apa aku dustaika sahut Pang Lin tetapi sudah jelas hari ini aku telah bertemu dengan kau Kata Keng Hiau lagi dengan metu, terpentang lebar saking herannya Melihat sikapnya yang aneh ini, Pang Lin jadi tertawa geli Barangkali kau telah melihat setan ujarnya Setelah ia berhenti sejenak, tiba-tiba ia berkata, sudahlah, tidak usah merecoki urusan setan Coba jawab, bukankah Ciong Bantong adalah gurumu? Ya, kenapa sahut Keng Hiau ragu-ragu? Mendadak Pang Lin ayun tangannya, sebuah hui itu ditimpukan ke muka Keng Hiau Serangan yang tiba-tiba ini keruan membuat Keng Hiau terkejut Lekas ia ulur tangan menangkap pisau itu dengan tepat Apa yang kau perbuat bentaknya? Hihi, kira kau menyambut hui itu ini sama seperti caraku dengan tertawa Pang Lin menyaut Mendengar kata-kata ini, dalam hati Keng Hiau berkata Aku dan kau memang sama belajar dari satu guru, mengapa bisa lain? Malah ia lantas berkata pula, kiranya kau sengaja menjajal aku Ya, tempo hari aku masih belum jelas dengan gerak tanganmu, maka kini aku menjajal sekali lagi Sahut Pang Lin perlu apa kau melakukan ini? tanya Keng Hiau Ternyata Pang Lin tidak menjawab, dengan bertopang dagu ia menatap terus pada lian Keng Hiau Tamanmu ini, dulu aku seperti sudah pernah datang ke sini Katanya kemudian dengan tertawa Keng Hiau menjadi terguncang hatinya Segera terdengar Pang Lin meneruskan lagi Aku dan kau seperti sudah kenal juga? Mengapa mereka sedikit pun tidak mau memberitahukan padaku? Kata-kata ini membuat hati Keng Hiau tergerak Ia memang orang yang banyak berprasangka Maka ia lantas berpikir, budak liar ini secerdik setan Apa yang dikatakan tidak boleh dipercaya penuh Jika umpama ia bukan sungguh-sungguh selisih paham dengan Hong Siang Tapi Hong Siang yang sengaja mengutus dia buat menyelidiki diriku Bukankah hal ini bisa runyam bagi diriku? Kenapa kau tidak buka suara tegur Pang Lin demi nampak Keng Hiau termenung? Dari mana kau mendapat tahu nama suhuku? Tanya Keng Hiau kemudian Karena pertanyaan ini, giliran Pang Lin tak bisa menjawab seketika Ia tidak ingin kehilangan kitab itu Dengan sendirinya ia tak dapat menjelaskan bahwa dia mengetahuinya dari tulisan Ciong Bantong Keragu-raguannya ini dapat dilihat oleh Lian Keng Hiau Maka ia semakin menaruh curiga Ia pikir, jika bukan orang istana yang memberitahu padanya Tentunya orang Kang Ho yang bilang padanya Ia sudah hampir setahun kabur dari istana Selama ini entah berhubungan dengan orang macam apa saja Tidak boleh tidak harus waspada Sementara itu dengan mengerut Kening Pang Lin telah menjawabnya Kau ini betul-betul suka curiga Katanya dengan tertawa Kau adalah Lian Tayu Chiang Kun Yang Maha Sohor Urusanmu dengan sendirinya banyak orang yang mengetahui Siapakah yang memberitahu kau desak Keng Hiau lagi Aku dengar dari pembicaraan orang di jalan Mana aku tahu namanya sahut Pang Lin Dengan jawaban ini Pang Lin menyangka telah cukup masuk akal Dan tentunya bisa diterima Tak terduga justru kata-katanya ini mengenai pantangan Lian Keng Hiau Urusan Keng Hiau belajar silap dengan Ciong Bantong sangat dirahasiakan Mana mungkin orang di jalan bisa mengetahuinya Dengan sendirinya ia pun tahu gadis ini sedang berdusta Haha, sejak kapan kau mulai belajar berdusta Katanya kemudian dengan bergelak tertawa Siapakah yang berdusta sahut Pang Lin Aku bertanya padamu Tapi kau tidak gubris Sebaliknya kau tanya terus padaku Hektometer, jangan kau membaiki diriku lagi Karena kata-kata terakhir ini Keng Hiau menjadi serba salah Ia tidak dapat memastikan sikap si nona yang kekanak-kanakan ini sungguh-sungguh atau pura-pura Baiklah, kau duduk dulu Katanya kemudian Coba jawab Kau punya huitu itu siapa yang mengajarkan padamu Paman Han Tiong San yang mengajari Sahut Pang Lin bukan kata Keng Hiau geleng-geleng kepala Kalau begitu siapa tanya Pang Lin selagi Keng Hiau hendak berkata Tiba-tiba ia dengar di luar seperti ada suara berisik Maka lekas ia urungkan perkataannya SSSSTTT, lekas kau sembunyi Biar aku lihat siapa yang datang katanya pada Pang Lin dengan suara tertahan Dengan melelet lidah Pang Lin menurut dan bersembunyi ke belakang tempat tidur Kemudian Lian Keng Hiau membuka pintu kamar dan melongo keluar Maka tertampak olehnya Lian Keng Hiau sedang mendatangi dengan langkah lebar Pengkat terjinjing di tangannya Kiranya setelah Lian Keng Hiau dan Teng Kijon kembali dengan mengalami kekalahan besar Mereka telah diberitahu bahwa Lian Keng Hiau sudah pulang ke kampung halamannya Waktu Lian Keng Hiau berlimah hendak berangkat dari kota raja In Cheng pernah memberi titah rahasia agar mereka secara diam-diam mengawasi gerak-gerik Lian Keng Hiau Apalagi Lian Keng Hiau biasanya anggap dirinya lebih tua Maka ia suka jual lagak Selamanya ia tidak pandang sebelah mata atas diri Lian Keng Hiau Kini ia mendongkol pula karena Lian Keng Hiau tidak menunggu kembalinya Maka ia lantas berunding dengan Teng Kijon Si Lian Cilik ingin kita bekerja mati-matian untuk kepentingannya Sebaliknya ia sendiri enak-enak pulang ke rumah Mari kita cari dia ke rumahnya ajaknya pada Teng Kijon Akan tetapi Teng Kijon lebih tahu tata kerama antara kaum pembesar negeri Ia tidak setuju ajakan kawannya ini Dia adalah Panglima Pasukan Tanpa undangannya lagi pula tiada urusan penting Bagaimana boleh kita pergi mencarinya sahutnya kemudian Kita memberitahu dia bahwa Pui Kin Beng tidak berhasil kita tangkap Tetapi kita kepergok budak liar itu Apakah ini bukan urusan penting kata Lian Keng Hiau Urusan ini hanya urusan kecil saja Ujar Teng Kijon dengan menggeleng kepala Lian Keng Hiau jadi mendongkol Kau tak mau pergi, biar aku pergi sendiri katanya dengan rada asran Kita mendapat titah rahasia Kaisar Kita bukan bawahan bocah silian itu Apa yang harus kita takuti? Begitulah, maka dengan menjinjing tongkatnya Segera ia menyusul ke Tan Li, malam-malam Keruan Keng Hiau jadi kaget melihat datangnya Lian Win yang sekonyong-konyong ini Pokok Sian Su, mengapa malam-malam engkau datang kemari tegurnya segera Akan tetapi Lian Win tidak lantas menjawab Ia memandang ke sekeliling ruangan Siao Lian Kha sedang berbicara dengan siapa tanyanya kemudian Aku sedang membaca di dalam kamar, mungkin Kha salah dengar Sahut Keng Hiau Apakah kamar ini dulu tempat tinggal Cheong Bantong tanya Lian Win lagi? Ya, Sahut Keng Hiau Wah, sungguh indah sekali Baiklah, mari kita duduk di dalam Tanpa diminta dan sebelum Lian Keng Hiau buka suara Segera Lian Win mendorong pintu kamar dan masuk ke dalam Sudah tentu bukan buat Tan Dong Kho Lian Keng Hiau melihat kekurang ajarannya ini Ia mendam perat di dalam hati Kau kepala gundul ini Lambat laun aku pasti akan ajar adat padamu Sungguh pun dalam hati gusar Tetapi pada wajahnya sedikit pun tidak tampak perasaannya Jika Sian Su Sudi mampir, itulah baik sekali Demikian ia malah menyambut dengan tertawa Lantas ia masuk mengikut di belakang Lian Win Ehem, harum sekali, seperti kamar tidur perawan Kata Lian Win dengan tertawa sambil menyedot dengan hidung sesudah mengambil tempat duduk Tai Su suka berkelakar saja sambut Keng Hiau pula Akan tetapi Mata Lian Win yang mirip Mata Maling segera celingukan ke seluruh pelosok kamar Hah, sarung bantal sulaman dengan selimut dan kasur merah Hi, Lian Cilik, mungkin secara rahasia kau pulang buat kawin hingga kami semua tiada yang diberitahu Kau harus didenda apa nanti kata Lian Win Aku adalah putra tunggal Ibuku terlalu memanjakan dan sayang padaku sejak kecil Tutur Keng Hiau, beliau khawatir aku tidak bisa tumbuh hingga besar Beliau telah terima macam-macam usul kaum nikoh dan mak comblang segala Dan anggap aku seperti anak perempuan saja Maka semua perabot yang ada di kamar ini terdiri dari perabot anak perempuan Untuk tumbal, katanya dengan begini bisa menghilangkan sial dan buang segala bencana Sungguh menggelikan sekali Pada masa itu di kalangan rakyat ada kebiasaan membesarkan putra tunggal dengan menganggapnya sebagai anak perempuan Namun Liao Win masih setengah percaya dan setengah tidak Mendadak ia mendekati tempat tidur Ia goyang perlahan ranjang itu Keruan tidak kepalang rasa terkejut Lian Keng Hiau Ia pikir rahasianya sekali ini pasti akan terbongkar Ha, ranjangmu ini pun bagus dan indah sekali Sungguh aku ingin merasakan empuknya dan tidur di sini Liao Win berkata pula dengan tertawa Lian Keng Hiau mengira panglin pasti akan dilihat olehnya Siapa duga meski Liao Win sudah menggoyang beberapa kali Namun di belakang kelamu ternyata tiada suara apa-apa Keruan Lian Keng Hiau sangat heran Batinnya, budak setan cerdik ini sungguh pintar sekali menyembunyikan dirinya Sementara itu dengan memukul tongkat ke lantai Liao Win lantas duduk di pinggiran ranjang Di rumahku, masih tersedia kamar tamu lagi Mana aku berani merendahkan diri Tai Su buat tinggal di sini Ujar Keng Hiau dengan air muka yang sengaja berubah jadi kurang senang Halia, aku hanya seorang hwasyo kasar dan bergurau saja dengan kau Jangan kau anggap sungguh-sungguh Sahut Liao Win dengan bergelak tertawa ketika nampak gelagat kurang baik Bagaimanapun Lian Keng Hiau adalah seorang panglima dari suatu pasukan besar Maka Liao Win tak berani terlalu kurang ajar Tadi aku telah pergoki budak liar itu Segera ia mengada-ada ke persoalan lain Rupanya ilmu silatnya telah jauh lebih tinggi dari dulu Sungguh haneh bukan? Kembali Keng Hiau tercengang oleh perkataan ini Kau pun pergoki dia tanyanya Ya, dan siapa lagi yang memergoki dia Sahut Liao Win Kedua bersaudara set Mereka telah dikibuli olehnya Tutor Keng Hiau Habis itu mereka lantas saling menceritakan apa yang telah dialami masing-masing pada siang hari tadi Pui Kin Beng tak berhasil ditangkap Hal ini harus dilaporkan pada Hong Siang Kata Keng Hiau dengan sungguh-sungguh Lalu ia mengambil kertas dan angkat pit hendak menulis laporan Liao Win sendiri tidak mengerti kesusahsaraan Maka ia paling tidak sabar menyaksikan orang menulis dan membaca Bagus, Lian Cilik Kau tulis laporan Apa perlu aku melayani kau di sini? Kata Liao Win Sudah tentu keinginan Liao Win inilah yang diharapkan Keng Hiau Segera ia menjawab Biar kuantar kau ke rumah besar di sebelah sana Aku nanti suruh dua penyanyi cantik melayani kau Keluarga Lian adalah hartawan kaya raya di daerah Holam Maka penyanyi yang ada di rumahnya cukup terkenal Keruan Liao Win menjadi girang sekali Haha, inilah baru dapat disebut sobat sejati Ujarnya dengan tertawa Begitulah Lian Keng Hiau lantas mengantar Liao Win keluar dari taman bobrok itu Ia panggil menghadap pengurus rumah tangganya dan memberi perintah supaya meladeni Liao Win dengan baik Habis itu seorang diri ia lantas kembali ke kamar baka di dalam taman Sementara itu sinar pelita di dalam kamar berklap gelip bergoyang Dengan perlahan Lian Keng Hiau mendorong pintu dan masuk ke dalam Tetapi mendadak dari atas belanda rumah meloncat turun seorang Kau si kecil nakal ini hendak bergurau apa dengan aku? Bentak Lian Keng Hiau Gadis yang melompat turun ini mencabut pedangnya terus menusuk Ketika ia melihat jelas bahwa orang yang masuk ini adalah Lian Keng Hiau Tangannya mendadak ditarik kembali Kau sudah dengar terang bukan apa yang aku percakapkan dengan Liao Win tadi Kata Keng Hiau pula Liao Win pun telah memergoki kau Tapi kau masih berani bilang hari ini kau tidak pernah keluar dari rumah ini Liao Win, Liao Win yang mana? Tanya gadis itu Hektometer, kau masih pura-pura bodoh Masakah pokok Siansu saja tidak kau kenal lagi sahut Keng Hiau? Nona itu seperti baru paham Oh, apa kau maksudkan Hwasyo gendut bengis dengan menjinjing tongkat itu katanya kemudian Kau ini sungguh nakal Kalau perkataanmu ini didengar Liao Win Pasti bukan main gusarnya sahut Keng Hiau dengan tertawa Dan kini kau sudah mengaku bukan? Bukankah hari ini lebih dulu kau bentrok dengan Liao Win Kemudian baru kepergok oleh Siam Mo? Waktu Lian Keng Hiau berbicara dengan Liao Win mengenai kejadian Siam tadi Tujuannya adalah supaya didengar Pang Lin untuk melihat bagaimana reaksinya Tak terduga si anak darah ini menjadi heran malah Oh, kiranya Hwasyo gendut itu betul adalah Liao Win sahutnya Kalau begitu, bukan saja aku telah bertemu dengan dia Bahkan telah bergebrak dengan dia Ada apakah? Nah, akhirnya kau mengaku juga ujar Keng Hiau Girang Kalau begitu biar aku pun bicara terus terang padamu Kau punya huitu itu bukan Hong Tiong San yang mengajarkan padamu Tetapi Cheong Bantong yang mengajarkan Meski aku dengan kau bukan saudara Namun tiada ubahnya seperti saudara Sembari berkata ia lantas mengulur tangan hendak menarik si nona Tak terduga mendadak nona itu telah mengibaskan lengan bajunya Blok, muka Lian Keng Hiau telah ditampar sekali Hektometer, cengar-cengir dan bertingkah Apakah kau cari mampus damperat si nona pula? Sudah tentu Lian Keng Hiau menjadi bingung Hi, mengapa kau ini? Kenapa kau begini galak katanya? Kau ini bernama Lian Keng Hiau bukan damperat si gadi Sembari geraki pedangnya ke muka orang Nonaku yang baik, jangan kau berlanggak Di sini bukan panggung sandiwara ujar Keng Hiau Kau telah paksa si iblis tadi memberi obat pemunah padaku Mengingat hal ini, aku boleh ampuni jiwamu terdengar si gadis buka suara pula Dimana kitab pusaka tinggalan Fo Jing Chu Lekaskah serahkan padaku Kitab apa tanya Keng Hiau tak mengerti Masih kau pura-pura bodoh semprot anak darah itu? Bukankah kitab itu telah kau dapat? Jika tidak, mengapa aku mencari kemana-mana tidak menemukannya? Mendengar ini, pikiran Keng Hiau jadi tergerak Apakah kitab yang kau balka tadi itu? Hahaha Hektometer katanya dan akhirnya menjengek Lalu ia berpikir dalam hati Kiranya kitab pusaka kakek guruku sudah kau ambil Sedang asal usul dirimu pun sudah kau ketahui Sebaliknya kini kau masih mempermainkan diriku Karena mendongkolnya ini Segera ia ulur tangan menjamret Tak terduga mendadak si Nona telah menyikut juga Karena sodokan sikutnya ini hingga Keng Hiau sendiri Ditumbuk pergi beberapa tindak Menyusul pedangnya menusuk lagi Lian Keng Hiau jadi murka Dengan sekali gerungan Ia menyambar sebuah kursi untuk menangkis pedang orang Tetapi tiba-tiba Nona itu menarik kembali senjatanya Budi dan dendam selamanya kuingat dengan baik Biar aku tidak bunuh kau anak darah itu berkata Berbareng itu Dengan sekali Njotia melompat keluar melalui jendela Keruan Lian Keng Hiau gusar sekali Ia terjang keluar rumah buat mencegatnya Karena belum paham jalanan di dalam taman itu Maka sekejap saja anak darah itu sudah dicegat Lian Keng Hiau Melalui jalanan kecil Kau budak yang tidak kenal budi kebaikan ini Lekas katakan siapa yang menyuruh kau ke sini Dan perat Keng Hiau sambil lolos pedang kebesaran pemberian inceng Ha, aku telah mengampuni jiwamu Mengapa sebaliknya kau malah menguber aku Terus sambut si gadis dengan tertawa mengejek Habis itu, dengan gerak tipu jun hanghut liu atau angin musim semi menghembus pohon liu Segera ia menusuk ke arah dada Lian Keng Hiau Gadis ini memang bukan Pang Lin sebagaimana disangka Lian Keng Hiau Melainkan pang ing adanya Waktu pang ing turun gunung Ia Lan Chu telah berpesan padanya agar dalam perjalanan ke Binsan Supaya sekalian datang ke Tan Liu untuk mencari kitab pusaka tinggalan Fo Jing Chu Ia tidak tahu bahwa panglima muda yang diketemukan siang tadi adalah Lian Keng Hiau Maka sesudah ia lolos dari tangan siang mo Pada malamnya dengan menggunakan ilmu entengkan tubuh yang hebat Diam-diam ia menyambangi rumah keluarga Lian Secara kebetulan ia kesasar ke dalam taman bobrok itu Sesampainya di sini Justru waktu itu Lian Keng Hiau sedang mengantar Liao In keluar Maka mereka berdua masih belum saling pergok Tad kala pang ing memasuki kamar dalam taman itu Ia lihat api pelita masih menyala dengan terang Kelambu sutera terurai indah Terang sekali kamar itu adalah kamar anak perawan Bahkan ia ketahui penghuninya seperti bara saja keluar dari kamar Karena itu ia merasa heran sekali Ia telah mencari dan menggeledah seluruh kamar Tapi tak menemukan kitab yang dikatakan suhunya itu Cari punya cari Akhirnya ia membongkar sampai di belakang kelambu tempat tidur Secara kebetulan ia menyenggol alat rahasia yang ada di situ Mendadak dinding kamar di pojok situ menjeplak terbuka dan terlihat satu pintu rahasia Pang ing jadi terheran-heran Ia pikir kamar ini sungguh aneh sekali Ketika ia coba memasuki pintu rahasia itu Ia merasakan bau wangi semerbak menusuk hidung Tampaknya seperti baru saja ada orang bersembunyi di tempat ini Waktu ia menyalakan api dan mencari lagi secara lebih teliti di dalam dinding berlapis itu Tetap tidak diketemukan kitab yang dimaksud Sebaliknya ia malah menemukan pintu rahasia di ujung lain dan diketahuinya ternyata bisa menembus keluar Kiranya dinding tembok berlapis rahasia ini sebenarnya adalah ciptaan Ciong Bantong Ketika ia bersembunyi di rumah keluarga Lian ini untuk menghindarkan pencarian musuh Ketika Pang Lin tinggal di sini Gadis ini pun dapat menemukan pintu rahasianya Sebaliknya Lian Keng Hiau sendiri tidak mengetahui Tak kala Liao In masuk ke dalam kamar Waktu itu Pang Lin sudah mengeluyur keluar melalui pintu rahasia itu Begitulah Maka sewaktu Pang Ing mencari kitab tinggalannya Fo Jing Chu di dinding lapisan rahasia itu Karena tidak bisa menemukan Ia lantas kembali ke kamar dan kebetulan kepergok Lian Keng Hiau yang telah kembali Sebenarnya sudah lama Pang Ing mendengar dari gurunya bahwa Lian Keng Hiau adalah seorang pentolan pengkhianat Sedianya ia hendak sekali tusuk membinasakannya Tetapi karena siang hari tadi dirinya telah ditolong Karena itu ia memberi ampun dan hanya berusaha kabur saja Sebaliknya Lian Keng Hiau malah salah sangka Pang Ing sebagai Pang Lin Tanpa pikir lagi segera ia mengudak keluar Saking mendungkolnya, Pang Ing menjadi benci Ia keluarkan Tian San Kiam Hoat yang paling hebat Keruan Lian Keng Hiau dibikin kerepotan oleh tipu-tipu serangannya Namun Lian Keng Hiau pun bukan orang lemah Sejak kecil ia sudah mendapatkan ajaran Ciong Bantong Ia mendapat didikan dari Siau Lim Sem Lo Tiga tema Siau Lim Si Oleh sebab itu ilmu silatnya juga tidak rendah Walaupun ia masih bukan tandingan Pang Ing Namun setelah bertempur 35 jurus Ia masih belum terkalahkan Pang Ing menjadi sebal bergebrak terlalu lama Ia tidak mau terlibat dalam pertarungan Tams Ia merangsak berulang kali Ia desak Lian Keng Hiau mundur ke belakang Habis itu segera ia membalik tubuh terus hendak kabur Dalam pada itu Sungguh pun Lian Keng Hiau menaruh hati pada Pang Lin Tapi melihat Pang Ing berulang kali melancarkan serangan yang mematikan Mau tak mau timbul juga rasa curiganya Ia sangsikan anak darah ini Apa bukan dikirim oleh En Ceng untuk menyelidiki dirinya Atau sudah berkomplot dengan musuh yang lain Hanya ada satu di antara dua kemungkinan ini Sebab itulah ia harus menyandaknya Ia mengandalkan dirinya paham sekali jalanan dalam taman bunga yang luas ini Ia terus mencegat sambil menempurnya Pada suatu kesempatan ia melepaskan dua buah panah bersuara sebagai tanda bahaya Ia hendak memanggil datangnya Siang Mo Taman bunga ini memang sangat luas Mereka berdua bertempur sepanjang jalan Melintasi beberapa buah bukit-bukitan palsu Mereka terus bergebrak hingga sampai pojok taman sebelah barat daya Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar di sebelah timur berkumandang juga suara bentakan orang bertempur Lian Keng Hiau jadi tertegun Tetapi ia lantas berpikir Jangan-jangan jago bawahannya telah memergoki begundal nona ini dan sedang saling gebrak di sana Karena itu, ia lebih-lebih tak mau melepaskan orang Sambil bertempur ia berseru memanggil bala bantuan Keruan Pang Ing menjadi murka juga Kau ini betul-betul tidak kenal baik dan busuk dan peratnya Menyusul Tuan Giyok yang berkelebat Dengan tipu Tai Bohli Usoa atau pasir berhamburan di gurun luas Dengan cepat ia melancarkan tipu serangan yang mematikan Di antara sinar pedang yang menyambar dan debu yang berterbangan Sekuat tenaga Lian Keng Hiau menangkis serangan lawan Maka terdengarlah suara keraak yang keras di susul munkratnya Lelatu api, pedang yang dipegangnya ternyata gumpil sebagian Pada waktu ilmu pedang orang mulai kacau Kembali Pang Ing menyerang Pagar tembok terus melompat keluar dan menghilang di tengah kegelapan Orang yang datang ini ternyata adalah seorang pemuda tampan berperawakan jangkung Hektometer, budak liar yang mana ia menjenek Ketika Lian Keng Hiau menuding keluar Di bawah sinar rembulan yang remang-remang mendadak Ia mengetahui bahwa orang ini bukan jago bawahannya Ia jadi tercengang Dalam pada itu secepat kilat Orang itu telah menusukan pedangnya Keruan Lian Keng Hiau terkejut Lekas ia menarik diri ke belakang Ia keluarkan tipu buket Kiam Hoat yang hebat dengan keruna melawan keras Tak terduga Kiam Hoat orang ini aneh dan ganas Sudah terang gaya serangannya mengarah ke kiri Tetapi entah mengapa mendadak berbalik menuju ke kanan Lekas Lian Keng Hiau menghindarkan diri dengan melompat pergi Akan tetapi sudah terlambat Mendadak ia merasakan kepala menjadi enteng Ternyata rambutnya sudah terkupas sebagian Pemuda yang datang ini bukan lain adalah Liti Sejak ia ditolong oleh Bu Sing Hoa Terhadap Pang Lin yang meninggalkan dia Di saat dia berada dalam bahaya Ia merasa tidak mengerti Tetapi ketika melihat anak darah itu suka tinggalkan obat untuknya Hatinya jadi rada lega dan terhibur Pikirnya, sesudah Hing Muai turun gunung Sekalipun tabiatnya telah berubah banyak Namun belum terhitung kehilangan budi pekerinya Dari obat yang ditinggalkan ini dapat diketahui martabatnya Oleh sebab itulah, ia jadi lebih besar lagi minatnya menemukan anak darah itu Bu Sing Hoa adalah paman, adik ibu, Liti Tetapi Sing Hoa tidak tinggal di Tian San Walaupun di waktu menyambangi kakak perempuannya Pernah juga ia dua kali bertemu Pang Lin, namun ia belum kenal tabiat anak darah ini Maka waktu mendengar lagu suara Seng Keponakan yang telah jatuh cinta pada Pang In Ia lantas minah sehatiliti Sudahlah, walaupun anak darah itu adalah murid kesayangan Leli Hiap Muka dan ilmu silatnya tergolong pilihan pula Tetapi melihat kelakuannya, jangan berani-berani memujinya Sekalipun ia masih tinggalkan obat untukmu Namun dalam keadaan bahaya ia tinggalkan kawan sendiri yang terkarib Itulah perbuatan yang tidak mungkin dibenarkan di kalangan Bu Ing Demikian Bu Sing Hoa berkata Setelah berpikir sejenak, lalu ia berkata pula Apalagi anak darah yang bersama kau itu, apakah betul Pang In atau bukan Juga masih belum diketahui dengari pasti Kalau melihat obat yang dia tinggalkan ini adalah obat yang jarang ada Tapi juga bukan obat keluaran Tian San Ya, asal di dunia ini tiada dua orang Pang In Maka pasti tidak bisa salah sahut Liti tertawa Lalu ia berkata lagi Omelan Paman tadi memang tidak salah Tapi bagaimanapun ia masih anak-anak Tabiatnya masih aneh dan belum kuat Ia gampang terpancing oleh barang yang datang dari luar Paman adalah angkatan tuanya Tanggung jawab mendidiknya engkau juga harus pikul sebagian Mendengar keponakannya ini malah membuat pembelaan bagi anak darah itu Maka Bu Sing Hoa pun tak ingin menyebutnya lagi Hari ini mereka kebetulan sampai di Tan Liu Bu Sing Hoa teringat bahwa Chiong Bantong Cucu murid Fo Jing Chu yang merupakan ahli waris satu-satunya Bu Kek Pei Pernah mengajar di rumah keluarga Lian Menurut Ielan Chu, abu jenazah Chiong Bantong ditanam di taman Meski belum pernah bersuah dengan Chiong Bantong Tapi aku pernah mendapat ajaran beberapa jurus dari Fo Jing Chu Sedikit banyak aku juga masih ada hubungan dengan Bu Kek Pei Kini aku sudah sampai di sini Sepantasnya aku berziarah ke kuburannya Begitulah maka malam-malam bersama Liti Mereka memasuki taman tak terawat itu secara diam-diam Sesudah Berada di dalam taman Tiba-tiba mereka lihat di kamar baka yang ada di tengah taman itu Ada cahaya lampu berkelap kelip Hi, ada orang tinggal di situ Desis Bu Sing Hoa dengan heran Taman ini pun aneh sekali bangunannya Hanya terdapat rumah itu saja satu-satunya Kata Liti Kata Ielih Yap Sesudah Chiong Bantong meninggal Kabarnya taman ini ditutup oleh keluarga Lian Tapi mengapa ada orang tinggal di dalam situ sahut Bu Sing Hoa Maka secara mengendap Mereka berdua lantas mendekat di rumah itu Sesampai di luar rumah Tiba-tiba mereka mendengar di dalam kamar itu ada suara gelak tertawa keras Lalu ada suara bentakan pula Ha, Lian kecil, telah kembalikah kau? Bagus sekali perbuatanmu Menyusul dari dalam lantas melompat keluar seorang Hwasyo gendut Ketika mereka perhatikan Ternyata bukan lain dari Liao Win Hwasyo Kiranya Liao Win meski suka sembrono Hanya tangkas tapi kurang akal Namun kali ini di antara kasarnya terdapat halusnya juga Ternyata ia dapat menggunakan otak Ketika ia diantar Keng Hiao keluar taman Dan diserahkan pada pengurus rumah tangganya Untuk dilayani lebih jauh Tiba-tiba Liao Win ingat bahwa kejadian malam ini banyak terdapat hal-hal yang mencurigakan Pantasnya jika sejak anak-anak dibesarkan sebagai anak perempuan Sesudah dewasa, sedikitnya anak itu juga akan mempunyai sifat-sifat wanita Akan tetapi Lian Keng Hiao tidak demikian Ia gagah dan tampan Tindakannya pun tegas Mana ada sifat seperti perempuan Karena hatinya sangsi Maka Liao Win pun tiada selera untuk menikmati kesenangan lagi Tai Su, silakan mengasoh Akanku panggil dua penyanyi cantik buat meladani kau Kata si pelayan sesudah membawanya masuk sebuah kamar yang terhias mewah sekali Nanti dulu, tiba-tiba Liao Win mencegah Tai Su ada perintah apa tanya si pelayan Chuan muda adalah putra tunggal majikanmu Di waktu kecil tentu ia disayang sekali oleh orang tuanya bukan? Tanya Liao Win Sudah tentu, sahut si pelayan Dalam hati ia membatin mengapa Hwasyo ini bertanya hal-hal ini Menurut adat istiadat di kampung Mus ini Putra yang tunggal Biasanya dibesarkan oleh orang tua dengan care seperti anak perempuan Betulkah tanya Liao Win lagi? Kebiasaan ini memang ada Tetapi tuan muda kami lain daripada yang lain Sejak kecil ia luar biasa nakalnya Ia paling suka berkelahi dengan orang Coba kau pikir Mana mungkin ia sudi dianggap sebagai anak perempuan oleh orang tuanya Tutur si pelayan Mendengar keterangan ini Liao Win terdiam sejenak Kemudian baru ia berkata pula Aku tak usah dilayani penyanyi lagi Itu dua Orang tua aneh yang datang siang tadi apakah masih tinggal di sini ya? Ada sahut pelayan Aku ingin sekali bicara dengan mereka Kata Liao Win lagi Harap kau undang mereka Katakan pokok Sian Su hendak bicara Pelayan itu tahu mereka adalah kawan sendiri Maka sedikit pun tidak curiga Segera ia pergi mengundang Siang Mo Cuan muda bilang Hwesho ini gemar minum dan suka main perempuan Tampaknya tidak demikian halnya Demikian dalam hati si pelayan berpikir Pada waktu itu Siang Mo masih belum tidur Ketika mereka dengar Liao Win berada juga di sini Cepat mereka datang menemuinya Cukong, maksudnya In Cheng Suruh kita mengawasi gerak-gerik si Lian Demikian Liao Win mulai berkata kepada Siang Mo Sesudah menyingkirkan si pelayan Tadinya kita mengira si Lian dapat dipercaya dan setia Siapa tahu malam ini aku pergoki dia Berbuat hal-hal yang merugikan Hong Siang Sudah tentu Siang Mo menjadi kaget oleh kabar itu Segera mereka bertanya kejadian apakah yang telah dilihat Liao Win Maka Liao Win lantas menceritakan pengalamannya di bohongi Di kamarnya itu pasti ada apa-apa yang aneh Marilah kita coba menggeledah ke sana Akhirnya ia mengajak Siang Mo Liao Win menyangka Siang Mo pasti akan menerima ajakannya Tak terduga karena kedudukan Siang Mo berada di bawah Liao Win dan Hap Toh, sedang lagak Liao Win biasanya juga congkak dan sombong Sudah lama mereka penasaran Lian Keng Hiau dapat mengetahui di antara mereka ada persaingan Maka Siang Siang ia telah memikat Siang Mo dengan sedikit budi Urusan sekecil ini belum bisa dibilang merugikan Kaisar Demikian mereka menyaut Bagaimanapun ia adalah panglima suatu pasukan dari tiga angkatan perang Mana boleh kita kurang sopan padanya Keruan Liao Win menjadi gusar oleh bantahan itu Baik, jika kalian tidak mau pergi Kalau nanti aku dapat menggeledah sesuatu bukti dan melapor pada Hong Siang Sedikitnya kalian akan ikut tersangkut juga Ia mengancam Mau tak mau Siang Mo harus berpikir juga bila ancaman itu betul-betul terjadi Patpi Sin Mo Set Tian Ji lebih banyak pengalaman Maka ia tarik lengan baju saudaranya supaya jangan membantah lebih lanjut Jika memang pokok Sian Su ada perintah Mana berani kami tidak menurut Katanya kemudian Mari silakan Sian Su berangkat dulu Kami segera menyusul Dengan kira begini Set Tian Ji bertujuan melihat gelagat dulu Liao Win pun tidak banyak omong lagi Ia pikir mereka sudah mau menurut Boleh dibiarkan meronda saja di belakangnya Waktu Liao Win mendatangi kamar bakal Ketika itu Lian Keng Hiau sudah menguberang ing ke ujung taman di sebelah barat daya Saking luasnya taman itu Maka mereka bertiga tidak sampai saling pergok Sekalipun sayut-sayut Liao Win mendengar ada suara beradunya senjata di tempat yang agak jauh di pojok taman Tapi teringat kesempatan yang baik tidak boleh dilewatkan begitu saja Maka ia lantas curahkan perhatian seluruhnya untuk menggeledah kamar Ketika ia dapatkan pakaian panglin Dalam hati ia tertawai Lian Keng Hiau yang berani menyembunyikan anak darah itu untuk bermusuhan dengan diri mereka Ketika ia ketok-ketok dinding tembok dengan tongkamia Ia dapatkan pintu rahasia pada dinding berlapis itu Keruan ia bertambah gusar Tengah ia hendak mencari Lian Keng Hiau Tak terduga mendadak kebentur dengan kedatangan Bu Sing Hoa dan Liti Liao Win pernah kecundang di tangan Bu Sing Hoa Musuh lama bertemu lagi Sudah tentu ia menjadi murka Begitu Ayun tongkat Segera ia keperuk kepala orang Namun Bu Sing Hoa sudah siap sedia Ia putar galah pikulannya Dalam sekejap ia balas menyerang beberapa kali hingga terjadilah pertarungan sengit Pada waktu itu Liti mendengar suara anak panah yang dilepas Lian Keng Hiau menggema di angkasa Lekas mencari ke tempat datangnya suara Tat kalah sampai di ujung barat daya Dari jauh ia sudah nampak Lian Keng Hiau sedang bergebrak dengan seorang anak gadis Waktu ia memburu tiba Gadis tadi sudah lebih dulu melompat lewat ke sebelah pagar Mendadak pula Liti keluarkan tipu serangan Liyai dari aliran Pek Hoat Moli Dengan sekali menebas ia berhasil mengupas sebagian rambut Lian Keng Hiau Lalu secara tergesa-gesa mengejar keluar taman Bagi Lian Keng Hiau, begitu bertemu Liti Seketika jiwanya hampir melayang Keruan ia terkejut sekali Sebenarnya, biarpun ilmu silati itu sangat Liyai Tetapi dibanding Lian Keng Hiau selisihnya pun tidak banyak Soalnya Kiam Hoat ajaran cabang Pek Hoat Moli berlawanan dengan Kiam Hoat cabang lain Aneh lagi ganas tiada bandingannya Lian Keng Hiau tidak pernah menduga dan siap sedia lebih dulu Dengan sendirinya ia kecundang oleh pedang Liti Keruan ia menjadi juri Ia mengira Liti adalah jagoan yang diundang Pang Lin untuk menggempur dirinya Maka lekas ia berlari kembali ke kamarnya Waktu itu Liyawin sedang menempur Busing Hoa dengan sengit Kedua orang memiliki luakang yang tinggi Tiap kali senjata mereka saling bentur Tentu menerbitkan suara keras nyaring Di waktu senjata mereka diputar dengan cepat Maka terdengarlah sambaran angin menderu sampai tanaman di dalam taman terguncang semua dan berantakan Saking kerasnya tenaga mereka Keduanya terpaksa mundur setombak lebih ke belakang oleh desakan senjata lawan Sudah tentu Lian Keng Hiau tak berani coba-coba maju ke tengah demi melihat pertempuran mereka yang hebat itu Selang tak lama, perlahan-lahan Liyawin tertampak mulai berada di bawah angin Ketika Busing Hoa mengumpulkan tenaga dalamnya Begitu galah pikulannya diayun Dengan membawa angin keras galahnya mengempelang di atas tongkat Liyawin hingga memunkratkan lelatu api Saking keras hantaman itu hingga genggaman Liyawin kesemutan sampai ia tergetar mundur dua tindak Sebenarnya Busing Hoa tiada niat bertempur lebih lama Maka begitu mendesak mundur musuh, segera ia hendak angkat kaki Akan tetapi Liyawin ternyata masih penasaran Matanya menjadi merah Begitu mundur segera ia menubruk maju lagi Dengan gerak tipu jong liong pah BWE atau naga tua menggoyang buntut Segera tongkatnya menyabet pula Namun Busing Hoa telah tegakan galahnya dengan gerakan sing hing tau calan atau bintang meluncur matahari berputar Dengan galahnya ia tangkis tongkat Liyawin Hwasio jahat, apakah kau benar-benar tidak kenal kelihayanku Biar ku cabut nyawamu bentak Busing Hoa Habis itu ia keluarkan sebuah kelcenengan Ia komak kamik seperti membaca mantra Sedang tangan kiri menggoyang terus kelenengannya tanpa berhenti Keruan suara genta kecil yang riuh ramai itu membuat pikiran Liyawin menjadi kacau dan tak tenteram Daya permainan tongkatnya pun mulai kendur dan tidak sehebat tadi Sebaliknya galah Busing Hoa makin lama semakin liay Serangannya juga semakin gencar Lian cilik, apakah kau hanya bisa pasang metu saja di samping Liyawin membentak gemas demi nampak Lian Keng Hiau hanya menonton saja tanpa turun tangan membantunya Akan tetapi kedudukan Lian Keng Hiau kini adalah panglima perang besar Ia tidak sudi turun tangan bersama Liyawin Apalagi ia lihat pihak musuh terlalu kuat Lebih-lebih ia tak mau ambil resiko itu Karena bentakan Liyawin tadi, dalam hati ia menjadi gusar Siang Mo selekasnya akan datang Untuk apa aku ikut campur demikian Ia berkata dengan tertawa dingin Pengah ia buka suara Betul juga dari arah timur telah muncul dua bayangan orang mendatangi secepat terbang Memang tidak salah lagi adalah Siang Mo adanya Lekas kalian maju membantu Serulian Keng Hiau Di antara kedua saudara Set ini Setian Ji lebih bisa berpikir Tatkala ia melayang maju dan lewat di samping Keng Hiau Sekalian ia membisiki telinganya Liyawin tadi telah menggeledah kamarmu Saking cepatnya ia melayang lewat hingga bisikannya tidak kentara Ketika mendadak Lian Keng Hiau sadar akan arti bisikan itu Dua bersaudara maju dari dua jurusan Bersama Liyawin mereka bertiga mengepung Busing Hwa di tengah Karena bisikan Set Tian Ji tadi Lian Keng Hiau menjadi tertegun sejenak Ia pun tidak ada hasrat buat menonton pertarungan itu lebih lama Segera ia berlari kembali ke kamarnya Maka ia dapatkan seisi kamarnya sudah diobrak-abrik orang Hektometer sungguh kurang ajar kepala keledai itu Demikian ia pikir dengan gemas Tapi ia lantas membatin pula Aku adalah Panglima Angkatan Perang Jenderal Kepercayaan Kaisar yang bertakhta sekarang Mengapa Liyawin damdiam berani menggeledah kamarku Kalau tiada orang yang menjadi sandarannya Tindak tanduk inceng yang kejam selama ini Sudah cukup diketahui Lian Keng Hiau Karena itulah bila ia pikir kembali Satu per satu apa yang telah terjadi Tak tertahan ia jadi berkeringat dingin sendiri Namun ia lantas membatin pula Liyawin ini tidak boleh dibiarkan tinggal lebih lama di sampingku Inceng pernah memberi titah rahasia padaku Agar mencari kesempatan membahas minya Kini kalau aku lakukan dengan lebih cepat Kiranya tiada halangan Apalagi kini aku memegang kekuasaan Dibanding Liyawin kedudukanku jauh lebih penting Tidak nanti hanya karena aku membunuh Liyawin Lantas inceng berselisihan paham dengan aku Lian Keng Hiau berotak tajam dan banyak mempelajari ilmu siasat militer Pada saat demikian ia sudah dapat menerka bahwa Inceng yang telah mengatur sendiri politik adu dombanya Yaitu supaya dia dan Liyawin saling awas mengawasi dan saling bentur bila perlu Karena itulah keinginan Keng Hiau Buat melenyapkan Liyawin semakin menjadi kuat Seorang diri ia mondar-mandir di kamar untuk mencari daya upaya Kero membinasakan Liyawin Jika Keng Hiau sedang memeras otak mencari tipu dayanya Adalah Liyawin dan kawan-kawan pun sedang memeras tenaga mereka bertempur di luar sana Walaupun kepandayan Liyawin sedikit di bawah Bu Singhua Tetapi dengan ditambah Xiang Mo yang ikut mengeroyok Segera pula pihaknya berubah menjadi di atas angin Sementara itu Set Tian Ji dengan sepuluh kuku jarinya yang mirip cakar itu sedang menyerang dengan hebat Ia keluarkan Kero menubruk dan menggempur seperti elang kucing Ia melompat Kian kemari secara gesit dan lincah Selalu ia serang tempat luang di pihak musuh Sebaliknya Set Tian Toh mengandalkan dirinya kuat perkasa Ia menerjang dan menghantam secara serabutan Sedang Liyawin pun memutar tongkat menandingi galah pikulan Bu Singhua Tapi ia bermain cukup hati-hati supaya tongkatnya tidak mengenai kawan Keruan Bu Singhua menjadi gusar bercampur kuatir Ia gusar karena Liyawin yang namanya sangat tersobor Kini secara tidak malu mengeroyoknya tiga lawan satu Sedang kuatirnya disebabkan karena Liti yang terpencar tadi sampai kini Masih belum nampak kembali atau kedengaran suaranya Ia tidak tahu apakah keponakannya itu kena tertawan musuh atau sudah mengejar keluar taman Dalam keadaan gusar dan kuatir itu ia pun tidak ingin terlibat lebih lama dalam pertempuran Karena ingin menerjang keluar dari kepungan Segera ia perkencang senjatanya Begitu cepat dan keras ia mengayun galah hingga membawa guncangan angin yang keras Saking hebat senjata yang diputarnya Siang Mo dipaksa berputar-putar mengikuti gerakan senjatanya Hanya Liyawin saja yang masih sanggup melayani galah pikulan Bu Singhua Sedang siang Mo sudah tak mampu mendesak maju lagi Dalam pertarungan sengit itu Setian Toh menjadi kesal dan merasa sebal dengan bunyi kelenengan yang dikocok terus oleh Bu Singhua Kurang ajar, barang apakah itu Pakai model setan segala damperatnya dengan gusar Ia tidak tahu bahwa membunyikan genta untuk membuat bingung musuh adalah semacam kepandayan tunggal Bu Singhua Bagi kaum ahli, pantangan terbesar adalah tidak dapat memusatkan perhatian Maka Bu Singhua menggunakan kelenengannya untuk membuat kacau pikiran musuh Sebaliknya ia sendiri tidak terpengaruh oleh bunyi kelenengannya sendiri Tanpa kelihatan kekuatannya jadi bertambah beberapa bagian Akan tetapi siasat membunyikan kelenengan untuk mengacaukan perhatian musuh Fadahnya hanya sekedar membantu saja Soal kalah menang masih harus bergantung pada kekuatan dari kedua belah pihak Liyawin mengeroyok dengan bantuan Xiangmo Kekuatan yang nyata ini jauh lebih kuat daripada Bu Singhua Oleh sebab itulah meski sudah ratusan jurus masih belum bisa diputuskan pihak yang kalah dan menang Namun jelas Liyawin bertiga sudah berada di atas angin dan lebih kuat Di antara tiga orang pihak Liyawin Kepandaian setian toh paling rendah Malahan tabiatnya jauh lebih berangasan dari Liyawin Justru karena ia dibikin bingung oleh bunyi kelenengan hingga hatinya tak tenteram dan pikiran kacau Ia menjadi murka dan mencaci maki secara kotor Segera ia menerjang maju dan hendak merebut kelenengan yang dipegang Bu Singhua Melihat musuhnya berani coba-coba mendekat Bu Singhua tertawa mengejek Begitu galahnya bergerak dengan tipu kilem hingkeng atau kapal besar melintang di sungai Lebih dulu ia menutup jalan serangan Liyawin Berbareng tangan kirinya yang mencekal kelenengan mendadak dikocok keras di tepi telinga setian toh Apostrof Karena tidak menduga akan perbuatan lawan Saking kagetnya oleh bunyi kelenengan yang keras dan mendadak ini Setian toh melompat ke atas Akan tetapi Bu Singhua tidak menyianyakan kesempatan ini Ia kebut dengan lengan bajunya Dengan tipu serangan yang lihai Liyu Singhui Siu atau bintang meluncur lengan baju terbang Suatu tipu serangan yang lihai ajaran cabang silat Fo Jingcu Maka tubuh setian toh yang besar seperti kerbau itu terlempar pergi sejauh lebih tiga tombak Karena serangannya berhasil hingga kepungan musuh bobol Seketika Bu Singhua menerobos keluar kalangan Sad Tianji lagi sibuk menolong saudaranya Dengan sendirinya Liyawin tak berani menguber sendirian Rupanya pertarungan ini cukup memakan tenaga Liyawin Selelah Bu Singhua kabur Ia tarik kembali tongkatnya Napasnya masih memburu Ngos-ngosan Sian Su tentu telah capai terdengar Liyan Kenghiau menyapa dengan tersenyum dan berdiri di ambang pintu kamarnya Melihat sikap Liyan Kenghiau yang tenang-tenang saja seperti tidak pernah terjadi sesuatu Keruan Liyawin menjadi haran Dia sudah masuk ke kamarnya Masakah dia tak mengetahui bahwa aku telah menggeledah kamarnya itu demikian Ia membatin dengan heran Maka dengan menjenjing tongkam ya Ia lantas mendekati Liyan Kenghiau Pokok Sian Su, silakan masuk Kenghiau berkata pula Liyawin pun tidak sungkan Dengan langkah lebar ia lantas masuk ke kamar baka itu Entah disengaja atau tidak Pongkatnya mendadak mengetok lantai Maka terdengarlah suara keras nyaring dari senjatanya itu Lalu terdengar ia berkata Liyan Cilik, dimanakah nona yang kau sembunyikan itu? Kita adalah kenalan lama Mengapa tidak suruh dia keluar menemui aku? Kenghiau tersenyum Pokok Sian Su, ia menyahut Percuma saja sudah beberapa tahun kau ikut Long Siang Masakah kau belum bisa menyelami pikirannya? Kenapa tanya Liyawin tak mengerti? Hong Siang paling suka mencurigai orang Tatkala kita berangkat Bukankah dia pernah perintahkan kau Agar diam-diam mengawasi diriku demikian Tiba-tiba Kenghiau bertanya secara terus terang Keruan Liyawin kaget Matanya membelalak lebar Ia tidak mengerti dari mana orang mendapat tahu hal itu Hal itu sudah lama ku ketahui Lanjut Kenghiau pula Justru Hong Siang sendiri yang memberitahu padaku La bilang Dengan memberi perintah itu padamu Maksudnya justru hendak menguji kesetiaanmu Liyawin mengiakan Setengah percaya dan setengah sanksi atas penuturan ini Oleh sebab itu Bukannya Hong Siang hendak mengawasi aku Justru kau lah yang perlu diawasi demikian Kenghiau menyambung pula Kata-kata terakhir ini Rada menggoncangkan hati Liyawin Sekalipun demikian Di mulut ia berkata Siaolian Apakah kau sengaja hendak memecah belah Antara aku dengan Hong Siang? Mana aku berani? Sahut Kenghiau dengan tertawa Cuma saja Sian Su tidak perlu khawatir Tidak nanti aku membusuk-busukan kau di hadapan Hong Siang Dengan perkataannya ini Maksud Kenghiau sebenarnya adalah memaksa agar Liyawin mau bekerja sama dan saling melindungi dengan dia Sudah tentu karena gertakan ini Liyawin dibikin ragu-ragu Ia menunduk dan bungkam Ia masih belum percaya penuh apa yang dikatakan Lian Kenghiau Pikirnya, urusan ini sangat penting Harus kurundingkan dulu dengan Teng Kijun Melihat Liyawin terdiam Kembali Kenghiau berkata lagi dengan tertawa Anak darah itu memang ada di rumahku Bahkan sudah setengah tahun tinggal di sini Mendengar orang tiba-tiba berterus terang Sungguh di luar dugaan Liyawin Ini pun atas kemauan Hong Siang sambung Kenghiau pula Kau bohong Lian cilik Tuduh Liyawin tiba-tiba Pokok Sian Su, sahut Kenghiau Umpama kepandayanmu sudah tiada taranya Tapi soal orang muda Tampaknya kau masih belum cukup paham Mengapa? Tanya Liyawin Hong Siang bermaksud memasukkan anak darah ini ke belakang istana Dan akan diangkat sebagai kuihwi Selir kesayangan Tahukah kau hal ini berbalik Kenghiau bertanya Aku hanya tahu bahwa Cukong, tuanku, memang penujui dia Sahut Liyawin Sedang mengenai apakah anak darah itu hendak diangkat sebagai kuihwi atau tidak Itulah aku tidak tahu Asal Cukong senang Mengangkat dia sebagai kuihwi juga bukan hal yang aneh Mendengar kata-kata Liyawin Lian Kenghiau terbahak-bahak Haha, apa yang pokok Siang Su katakan tadi terang kurang tepat Tampaknya dalam hal ini masih banyak sekali persoalan yang belum kau pahami Liyawin jadi bingung Mengapa kata-kataku kurang tepat ya bertanya Mengenai larangan istana bahwa wanita Han tidak boleh masuk istana Tahukah kau akan hal ini tanya Kenghiau dengan tertawa Ya, itu tidak lebih hanya aturan kosong saja Bukankah Teng Xiaowin dari angkatan yang lalu juga wanita Han ujar Liyawin Betul, memang peraturan itu belakangan telah dibikin longgar Tetapi wanita Han sekali-kali tidak boleh diangkat Menjadi permaisuri, apakah kau masih tidak mengetahuinya Tanya pula Kenghiau dengan tertawa Oh, kalau begitu anggap saja aku yang salah omong Sahut Liyawin kemudian Padahal anak darah itu akan diangkat menjadi apapun Tiada sangkut pautnya dengan aku Aku hanya tahu cukong suka dia Sebaliknya kau telah menyembunyikan dia selama setengah tahun Kira bagaimana kau hendak menerangkan perbuatanmu itu Kembali Liyan Kenghiau bergelak tertawa Jika melulu karena Hong Siang menginginkan dia Itu masih soal yang terlalu sederhana Saya umpama akan dibuat permainan sekalipun juga bukan soal Yang menjadi soal adalah Hong Siang justru sungguh-sungguh penujui dia Kata Kenghiau Lian cilik, kau jangan pakai perkataan yang berbelit-belit Bukankah persoalannya sama saja Sahut Liyawin? Haha, justru perbedaannya banyak sekali Kata Kenghiau Bila mana Hong Siang menyuka dia dan hendak menganugerahi suatu gelar angkatan padanya Maka dia harus berasal dari keluarga yang terhormat atau bangsawan Tahukah kau akan hal ini? Oh, soal ini aku masih belum tahu Sahut Liyawin heran Kalau orang biasa dalam urusan perjodohan suka bicara Setimpal tidak antara keluarga dan kedudukan, hal ini Tentunya kau tahu bukan kata Kenghiau Sekarang Hong Siang adalah orang terhormat dan paling agung di kolong langit ini Oleh sebab itu pengangkatan permaisuri dan pemilihan selir kesayangan Harus juga terdiri dari putri-putri keluarga bangsawan dan terhormat Jika dari keluarga rakyat biasa Paling banyak hanya bisa dipilih jadi Kiongge, Dayang Istana Untuk ini pun harus melalui seleksi dahulu Dan bila beruntung si gadis mendapat perhatian dari Kaisar dan digauli Dia harus melahirkan anak laki-laki dahulu baru dapat diangkat Menjadi kuihwi Sedang anak darah ini asal usulnya masih belum terang Sebaliknya Hong Siang pun tak suka merendahkan dia menjadi Kiongge Maka terpaksa harus dicari jalan lain Oh, kalau begitu sekarang aku mengerti Oleh karena itu Hong Siang telah mengirim dia keluar istana dan suruh tinggal di rumahku Sekalian menganggap ayahku sebagai ayah angkatnya sambung kenghiau Tetapi mengapa Cukong bilang padaku bahwa anak darah itu mingkat sendiri dari istana Malahan menyuruh aku ikut mencarinya kata Liaowin Itulah karena kalian sudah sangat kenal dengan dia Jika mendadak ia menghilang Untuk menjaga agar kalian tidak curiga Maka Hong Siang sengaja bilang dia telah mingkat Ujar kenghiau Bila kelak dia masuk kembali ke istana Kalian tentu menyangka dia adalah adik perempuanku Mana mungkin menduga bahwa dia adalah budak liar itu? Mendengar sampai di sini Dalam hati Liaowin sudah percaya tujuh-delapan bagian Oleh karena itu ia lantas bertanya pula Tetapi mengapa ia tinggal dalam kamarmu? Cis, sengaja kenghiau mengomel Kau ini mengapa berpikir kejurusan yang tidak-tidak? Taman ini sudah lama ditutup Justru baik sekali kalau dia tinggal di sini Oh, kalau begitu memang sengaja dirahasiakan Supaya tidak diketahui orang luar, kata Liaowin Tetapi Aku pulang ke sini sengaja menyambangi dia Memangnya kau sangka aku pun tinggal di sini potong kenghiau Maka tertawalah Liaowin oleh jawaban itu Oleh sebab itu juga Sekali-kali jangan kau beritahu Hong Siang Melanjutkan kenghiau pula Jika tidak, karena Kau telah mengetahui rahasianya Bukannya kau mendapat sesuatu jasa Sebaliknya kau bakal mendapat ganjaran Karena gertakan dan ancaman ini Seketika hati Liaowin kuncup separah Ia lantas angkat tongkatnya dan hendak pergi Lalu anak darah yang bakal menjadi kuih-hui yang terhormat itu bersembunyi Kemana tiba-tiba ia buka suara sebelum langkah pergi Begitu dia melihat kedatanganmu Sejak tadi ia sudah kabur ketakutan sahut kenghiau Habis itu dengan menggandeng tangan Liaowin Kenghiau mengajaknya keluar dan memanggil Siang Mo Mereka berempat lalu kembali ke kamar masing-masing Dengan tipu dayanya tadi Kenghiau telah berhasil menundukkan Liaowin Ia tahu bahwa tak biat Liaowin keras dan kaku Oleh karena itu lebih dulu ia berusaha merangkulnya Jika siasatnya ini tidak berhasil Lalu ia mendahului menggertaknya Agar Hwesho ini tidak berani menggila Begitulah Maka sesudah kenghiau berada di kamar Ia tunggu sesudah Liaowin tidur Secara diam-diam ia memanggil menghadap Set Tianji Dahulu ketika Hong Siang mengundang kalian Beliau pernah berjanji bila kelak beliau berhasil merebut takhta Kau akan diangkat menjadi koksu Iman negara, tidak nyana kini kalian malah berkedudukan di bawah orang lain Kata kenghiau pada Set Tianji dengan tujuan menghasut Ya, memang kepandayan kami terlalu rendah Apa yang bisa dikatakan lagi sahut Set Tianji Meski berkata demikian Tetapi di antara lagu suara kenghiau dapat mengetahui adanya rasa penyesalan Hendaklah Set Lociampu tidak perlu merendahkan diri sendiri Ujar kenghiau pula Kalau bicara tentang kepandayan dan tingkatan Sedikitnya kau harus sejajar dengan Liaowin Set Tianji hanya bungkam saja Sebenarnya maksud Hong Siang sendiri ingin kau menggantikan Liaowin sambung kenghiau Berulang-ulang Set Tianji menggeleng kepala Tiada telinga di dinding sebelah Apa yang perlu kau? Takuti ujar kenghiau Terus terang saja Oleh karena dia terlalu sombong dan berlagak Karena sedikit jasanya Maka Hong Siang ingin aku melenyapkan dia Di antara kelima orang yang dikirim Min Cheng Yakni Liaowin, Teng Ki John, Siang Mo dan Kam Tian Liyong Liaowin selalu menganggap dirinya sebagai orang kepercayaan In Cheng Ia tidak dirangkul oleh Lian Keng Hiau Sedang Teng Ki John orangnya lebih licik Ia tahu In Cheng segan pada Lian Keng Hiau dan juga segan pada Liaowin Akan tetapi dalam keadaan perang In Cheng harus menggunakan tenaga Lian Keng Hiau Maka terhadap Keng Hiau ia berusaha mendekati Sekali-kali tak berani menganggap diri sendiri sebagai kaum Chiampua atau orang lebih tua Adapun Kam Tian Liyong selamanya membuntut pada Teng Ki John Ia sendiri tidak punya pendirian Siang Mo sudah lama dirangkul Lian Keng Hiau Oleh sebab itu setelah berunding sebentar secara rahasia Mereka sudah mendapatkan tipu akal untuk melenyapkan Liaowin Terhadap bencana yang bakal menimpa dirinya itu Sedikitpun Liaowin ternyata belum tahu Ia masih berselubung di dalam selimut Besoknya pagi-pagi sekali Siang Mo sudah menggedor pintu dan membangunkan Liaowin Kami berdua saudara hari ini hendak kembali ke induk pasukan Apakah pokok Siansu masih ingin tinggal di sini Demikian tanya mereka pada Liaowin Biarlah aku kembali bersama kalian Sahut Liaowin Ia tergesa-gesa kembali Karena hendak berunding dengan Teng Ki John Sementara itu Lian Keng Hiau Sejak tadi sudah menyiapkan perjamuan Sebagai ucapan selamat jalan pada Liaowin Dan kawan-kawan begitu arak dituang Segera Siang Mo mendahului menghabiskan isi cawan mereka Liaowin yang biasanya memang paling doyan air kata-kata Dalam sekejap mengeringkan tiga cawan Tiba-tiba ia lihat air muka Siang Mo agak lain daripada biasanya Lian Keng Hiau pun tidak muncul Liaowin jadi curiga Ia coba kumpulkan lekangnya Dengan memusatkan tenaga di perut Ia berusaha mendesak keluar hawa arak Mendadak ia rasakan arus tenaganya tidak selancar biasanya Sekonyong-konyong matanya melotot Melihat mata orang yang mendelik ini Siang Mo menjadi ketakutan hingga muka pucat Sementara itu Liaowin telah membentak keras Sekali tarik ia jamret set Tianji Sebenarnya kepandaian Siang Mo meski lebih lemah daripada Liaowin Kalau mereka bersatu padu dan mengeroyok berbareng Sedikitnya mereka bisa menandingi Liaowin sama kuat Apalagi jika ditambah dengan Lian Keng Hiau Terang kemenangan pasti berada dalam tangan mereka Tetapi karena juri atas ketangkasan Liaowin Lian Keng Hiau sendiri tak berani keluar Sedang Siang Mo berdua selama ini memang berada di bawah pengaruh kewibawaan Liaowin Mereka sangat keder padanya Lebih-lebih Set Tian Toh Pernah ia coba adu tenaga dengan Liaowin Tapi ditundukkan oleh lawannya ini Bahkan tulang tangannya hampir terpuntir patah Set Tian Toh adalah orang yang berwatak pulos Maka sejak itu ia juri pada Liaowin Dalam arak yang mereka minum tadi telah dicampuri obat racun keluaran Pulau Ular Mereka berdua saudara sudah minum obat pemunahnya lebih dulu Karena itu walaupun minum sepuasnya tidak bakal terkena racun Dengan begitu Lian Keng Hiau telah melaksanakan tipu muslihatnya Ia suruh Siang Mo mengajak minum Liaowin Semula ia diduga Liaowin pasti mampus keracunan Tak tersangka luekang Liaowin sudah terlatih hebat Meski beruntun ia habiskan tiga cawan arak berbisa Namun wajahnya tetap tidak berubah Karenanya Siang Mo menjadi gugup oleh ketangkasan orang Karena itu meski kepandaian Set Tian Ji cukup tinggi Ia kena dicekal Liaowin dengan sekali gerak saja Lekas serahkan obat penawarnya bentak Liaowin Begitu berhasil menawan Set Tian Ji Ia tekan urat nadinya dengan tiga jari Tiada sangkut lautnya dengan kami Sahut Set Tian Ji dengan gugup Akan tetapi Liaowin telah kencangkan ketiga jarinya Dan pencet lebih keras tangannya Obat penawar ada di dalam kantongku Sahut Set Tian Ji akhirnya Tanpa ayah segera Liaowin keluarkan obat penawar dari kantong tawanannya dan dijejalkan ke mulut Dalam pada itu dari belakang pintu angin secara beramai dan berteriak telah menyerbu keluar jago-jago dari keluar galian Segera Liaowin lemparkan Set Tian Ji Ia sambar tongkatnya dan diputar secepat angin Ia pukul ke timur dan menyabet ke barat dengan hebat Hingga pintu angin, meja kursi dihantam remuk berantakan Set Tian Ji lekas maju terdengar teriakan lian keng hiau yang menongolkan kepala dari loteng Mau tidak mau Set Tian Ji melompat bangun, bersama Set Tian Toh segera melawan dengan mati-matian Dalam pada itu mendadak Liaowin ayun tongkatnya Senjatanya menghantam pada pilar batu Seketika pilar batu yang kasar bulat itu dihantam patah hingga dinding tembok ambruk dan rumah runtuh Di antara pecahan genteng dan batu yang berhamburan dan debu beterbangan Xiang Mo masih sempat mengundurkan diri dengan cepat Sedang jago-jago keluarga lian yang tak sempat menyelamatkan diri Banyak yang tertindih hingga tangan putus dan kaki patah bergelimpangan memenuhi lantai Sementara itu dengan memutar tongkat Liaowin membobol kepungan orang dan menerjang ke ruangan belakang Dengan maksud mengadu jiwa dengan lian keng hiau yang sementara itu masih menongol di atas loteng Tetapi dengan cepat Xiang Mo sudah keburu menubruk maju lagi Sedang pemanah yang sudah disiapkan oleh lian keng hiau pun telah berjaga menantikan segala kemungkinan Tidak antara lama, tiba-tiba Liaowin merasakan napasnya sesak dan jantung memukul keras Tenggorokan terasa kering Walaupun dia sudah minum obat penawar yang didapat dari Seth Tiantoh Namun belum sempat mengatur pernapasan untuk menjalankan tenaga dalamnya Tapi segera ia harus menghadapi pertarungan sengit Karenanya obat penawar itu belum bisa mengatasi bekerjanya racun hingga perlahan-lahan racunnya menjalar Liaowin insaf tidak sanggup bertempur lebih lama lagi Maka dengan sekali membalik tubuh ia ayun tongkam ia terus menerjang keluar Tidak ayah lagi pemanah yang sudah siap tadi Seketika menghamburkan anak panah Akan tetapi sekalipun anak Panah beterbangan Mana bisa mengenai Liaowin Tidak lama ia sudah berhasil menerjang sampai di pintu gerbang Lian kenghiau, kau keparat Suatu waktu jika kau ketumbuk di tanganku Dengan tongkatku nanti ku patahkan kaki anjingmu Demikian saking gemasnya Lianen berteriak mencaci maki Habis itu dengan sekali depak ia bikin pintu gerbang rumah keluarga Lian terpentang Menyusul tongkatnya bekerja pula Ia hancur leburkan dua buah singa batu yang berada di kanan-kiri luar pintu Kemudian bertindak pergi dengan perasaan tetap penasaran Setelah Liaowin berlalu Lian kenghiau memeriksa keadaan rumahnya Ia lihat anak panah berserakan memenuhi lantai Tanpa tertahan ia merasa keder atas ketangkasan Liaowin Bagaimana baiknya Ia telah berhasil lolos tanya siangmu berbareng dengan khawatir Jangan khawatir Segera aku tulis laporan pada Hong Siang Tidak nanti Hong Siang percaya pada perkataannya Ujar Lian kenghiau Aku akan perintahkan Kipisya dan Teng Kijon menangkap dia Rasanya tidak mungkin dia bisa lolos dari telapak tanganku Begitulah, setelah Liaowin menerjang keluar rumah keluarga Lian Semakin dipikir ia semakin gemas Lebih dulu ia semingyikan diri pada sebuah bukit terdekat Ia duduk semedi Dengan demikian ia dapat memaksa racun yang berada dalam badannya keluar semua dengan ilmu lekangnya yang tinggi Kalau seorang diri melawan orang banyak untuk mencari keparat itu buat menuntut balas Seketika rasanya tidak bakal berhasil Lebih baik aku kembali ke kota reja melapor pada Hong Siang saja Biar pangkat Panglima Si Lian dipecat dulu Kemudian baru aku cari dia buat bikin perhitungan Demikian Liaowin berpikir Ia mengira Incheng pasti akan membela dirinya Maka dengan hati gemas menujulah dia kembali ke Pak Hia Kembali mengenai Pang Lin Sejak malam itu ia lolos dan kabur melalui pintu rahasia dinding berlapis Ia pun menuju ke jurusan utara Pada hari kedua sampailah dia di Sinan Sepanjang jalan ia lihat banyak orang memperhatikan dirinya Semua mengincar padanya Memang aku hanya seorang gadis dan berjalan sendiri Pantas kalau menaik keperhatian orang Pikirnya Ia tidak tahu bahwa yang menarik perhatian orang adalah karena rupanya yang cantik Liaowin dan kawan-kawan kini sudah keluar semua Tentunya mereka tidak akan melepaskan diriku Ada baiknya kalau aku menyamar saja Demikian ia berpikir lagi Waktu itu ia sampai di Sinan Sebuah kota kecil Tiba-tiba ia dengar di belakangnya ada suara kelenengan kuda Ketika Pang Lin menoleh Ia lihat penunggang kuda itu adalah seorang sastrawan yang berusia setengah umur Mukanya putih bersih Perawakannya pendek Dan danannya agak perlenteh Bajunya yang terbikin dari kain sutra bersulam menyolok pandangan mata Rupanya seorang keturunan bangsawan Hih, pakaian orang ini sangat bagus Biar malam nanti aku mencurinya buat menyamar Pang Lin membatin dalam hati Sementara ia lihat orang itu telah masuk ke sebuah penginapan Maka Pang Lin pun ikut memasuki rumah penginapan itu Melihat kedatangan tamu Dengan sendirinya pengurus penginapan melakukan penyambutan Apa kalian perlu sebuah atau dua buah kamar To'aya tanyanya pada sastrawan tadi Apa katamu sahut sastrawan itu dengan bingung Waktu ia menoleh Ia lihat seorang gadis cantik ikut di belakangnya Maka taulah dia bahwa si pengurus penginapan telah salah paham Aku hanya sendirian Kera bagaimana bisa tinggal di dua kamar Dengan tertawa ia menjawab Oh, saya mengira Nona ini adalah kawan-kawan Kata pengurus penginapan dengan tertawa juga Cis Pang Lin hendak mendamprat Tetapi segera si pengurus penginapan minta maaf Hendaklah Nona jangan marah Karena suasana tidak aman Jarang sekali ada kaum wanita yang menginap di sini sendirian Katanya Sementara itu si sastrawan tadi sudah minta disediakan kamar kelas 1 Pang Lin sendiri pun minta disediakan sebuah Atas permintaan orang Pengurus penginapan itu berbalik mengerut kening Ia menjadi sanksi sebab seorang perempuan yang sendirian mengembara masih dapat dimengerti Tetapi kini ia lihat Pang Lin berdandan sebagai syocia keluarga hartawan Mau tak mau si pengurus penginapan jadi curiga Ia tak berani menerima orang tinggal di penginapannya Kenapa? Apakah kau sangka aku tak mampu bayar demikian Omel Pang Lin rada naik darah Berbareng ia rogoh keluar dua keping uang emas terus dibanting di atas meja Mana aku berani menolak Lekas pengurus itu merendah dengan muka tertawa Cuma tempatku ini terlalu sederhana dan kotor Aku hanya khawatir kalau Nona mencelangnya nanti Habis itu Lekas ia sediakan sebuah kamar bagus untuk Pang Lin menjelang tengah malam Diam-diam Pang Lin bangun Dengan perlahan ia melompat ke atas rumah Ia melayang Lewat ke kamar sebelah Ia tempelkan kuping buat mendengarkan Tetapi ia dapatkan dalam kamar keadaan sepi Sastrawan ini toh bukan orang dari kalangan Kangong Mengapa berlaku begini hati-hati Demikian ia menertawai diri sendiri Segera ia patahkan ruji jendela Sekali loncat ia melayang masuk ke dalam kamar orang Perlahan-lahan ia mendekati pembaringan Terus mengambil pakaian sutra bersulam si sastrawan itu Tetapi pada saat itu juga Tiba-tiba orang yang rebah di pembaringan tertawa dingin dan berbareng melompat bangun Sekali ulur tangan Seketika pergelangan tangan Pang Lin dicekal Kejadian ini diluar dugaan Pang Lin hingga gadis ini rada terkejut Namun ia cukup sebat Dengan sedikit memuntir dan menarik Ia gunakan gerakan hai hu keibang atau nelayan melepas jala Segera ia dapat melepaskan tangannya dari cekalan orang Sastrawan itu bersuara heran karena dengan gampang Pang Lin bisa lepaskan diri dari cekalannya Menyusul jarinya mengulur terus menutup Dalam kegelapan ia seperti bermata kucing saja Tempat yang dia tutup ternyata mengarah Tian Suhia yang berbahaya di belakang leher Tidak usah disangsikan lagi Serangan sastrawan di malam gelap secara tepat ini Terang adalah seorang ahli silat Jika pada setengah tahun berselang dapat dipastikan Pang Lin akan roboh ditutup Tetapi kini kepandainya sudah lain Sastrawan itu menyerang secepat kilat Tetapi tempat di mana jarinya mengenai Tiba-tiba terasa empuk lunak Sekonyong-konyong jarinya meleset dan melenceng ke arah lain Dalam pada itu Pang Lin telah baliki telapak tangannya Hingga saling beradu tangan dengan sastrawan itu Pang Lin terdorong dan hampir saja jatuh terjerumus Sebaliknya orang Itu rada terkejut juga karena kepandaian Pang Lin yang diluar dugaannya Ia tergoncang juga oleh tenaga Pang Lin Syukur dengan cepat ia bisa melayang pergi dengan meminjam tenaga pukulan si nona ini Terus melompat lewat meja yang berada di tengah kamar Begitu tancapkan kaki di dekat pintu Segera ia nyalakan api dengan batu apinya Haa, memang aku sudah menduga kau pasti akan datang Dengan tersenyum sastrawan itu berkata Marilah duduk, silakan duduk Kita boleh bicara baik-baik dan jangan mengejutkan tetamu lain Karena perbuatannya sudah ketahuan orang Keruan Pang Lin serba salah dan rikuh Terpaksa ia menurut dan duduk Dengan wajahmu yang rupawan dan ilmu silatmu yang tinggi Mengapa kau menjadi pencuritannya sastrawan itu dengan tersenyum Sesudah menyulut pelita yang ada di atas meja Dari mana kau mengetahui aku akan mencuri barangmu Berbalik Pang Lin bertanya Sejak bertemu, kau lantas menguntit terus di belakangku Kalau hal sekecil ini saja aku tak bisa menduga Apakah aku masih bisa berkelana di kangung sahut sastrawan itu dengan tertawa Haa, cuma kau salah lihat Walau dendananku perlente Ini hanya wataku saja yang memang suka demikian Miliku sebenarnya tiada harganya buat kau curi Tetapi jika kau kekurangan uang Aku nanti boleh berikan serenteng uang emas padamu Lebih banyak dari itu aku tidak punya Siapa ingin emasmu? Ujar Pang Lin tertawa ambil Berkata ia membuka leher bajunya Ia perlihatkan kalung yang dipakainya dengan mutiaranya yang gemerlapan menyilaukan mata Ini adalah barang berharga dari istana yang dia pakai Tiap mutiara pada kalung yang dipakainya itu adalah sama besarnya Bundar lagi besar Hanya kalung mutiara ini saja harganya sudah lebih dari ratusan tahil emas Keruan sastrawan itu menjadi kaget Sekalipun ia sudah banyak pengalaman Namun ia bingung juga atas diri Pang Lin setelah berpikir lagi Sekonyong-konyong ia memegang pedangnya Kalau bukan pendekar wanita dari kalangan hitam Maksudnya golongan bandit Tentunya kau adalah jagoan dari kerajaan Maafkan, maaf kalau aku kurang hormat demikian Dengan suara ketusia menegur Kalangan hitam atau kalangan putih apa segala Aku tidak mengerti semua itu sahut Pang Lin dengan tertawa geli Kalau begitu, apa maksud kedatanganmu ini tanya si sastrawan pula Bajumu ini berapa harganya tanya Pang Lin Boleh kau jual saja padaku Sastrawan itu menjadi bingung oleh kata-kata itu Ia tidak mengerti apa maksud orang Ia pun tidak paham apa gadis ini sedang bergurau atau sungguh-sungguh Aku akan beli pakaianmu dengan kalung mutiaraku ini Tentunya kau tidak bakal rugi Bukan tanya Pang Lin pula Tak terduga, sastrawan itu menjadi gusar Kau sengaja datang buat mempermainkan diriku Bukan dampratnya tiba-tiba Siapa ada tempo bermain dengan kasahut Pang Lin sastrawan itu bertambah heran Ia lihat anak darah ini berkata dengan sikap tidak seperti bergurau Tidak menjadi soal ku berikan cuma-cuma seperangkat pakaian ku Katanya kemudian Tetapi numpang tanya Siapakah guru dan nama nona yang terhormat? Bolehkah menerangkan? Atas pertanyaan orang Kembali Pang Lin tertawa geli Kita hanya kebetulan bertemu di perjalanan Buat apa? Mencari tahu diri orang Sahurnya Lagi pula guruku terlalu banyak Mana bisa aku terangkan satu per satu padamu? Lalu untuk apa kau inginkan pakaian lelaki? Tanya si sastrawan Kau mau kasih atau tidak? Kalau tidak biar aku lantas pergi Kata Pang Lin tak sabar lagi Sastrawan itu cukup ternama di kalangan Buen Tapi ia tidak bisa merabah asal usul si nona Tentu dalam hati ia masih penasaran Baiklah Jika kau mampu boleh kau coba pergi Sahurnya dengan tersenyum sambil berdiri Nampak orang siap sedia menghadapi kekerasan Pang Lin berpikir Jika harus berkelahi Tidak nanti aku dijeri padamu Tetapi kalau mengejutkan tamu lain Rasanya kurang baik Maka berkatalah dia Sebenarnya tiada halangannya Ku jawab pertanyaanmu Tetapi tidak boleh kau sembarangan menyiarkan di luaran Sudah tentu Jawab si sastrawan Nah, dengarkan Tutur Pang Lin Ayahku adalah bandit besar Ia paksa aku menikah dengan orang yang aku tidak suka Oleh karena itu aku melarikan diri Tapi ayahku banyak mempunyai matu-matu di luar Aku khawatir dipergoki Maka aku ingin menyamar buat menghindarkan incaran mereka Sudah tentu apa yang dituturkan Pang Lin bohong belaka Tetapi cerita yang dikarang ini menjadi mirip benar dengan urusan Hai Yang Maka dengan penuh perhatian sastrawan itu mengamat-amati padanya Berapa umurmu tahun ini tiba-tiba ia bertanya Kau ini sungguh tidak punya aturan Mengapa bertanya umur orang segala sahut Pang Lin kurang senang Sastrawan itu bergelak tertawa oleh jawabannya Betul kau, betul, baiklah aku tidak tanya lagi Katanya kemudian Dan asal usulmu pun tidak perlu kau beritahukan padaku Asal kita sama tahu dalam hati saja, bolehlah Kau mau jual pakaian padaku tidak ulang Pang Lin akan maksudnya Tidak perlu beli, akan ku berikan padamu dengan gratis Sahut sastrawan itu Keruan Pang Lin sangat girang Ia mengaturkan terima kasih Meski kepandaianku tidak seberapa Tetapi di kalangan Kang Ou juga tidak sedikit Sobatandaiku Terdengar sastrawan berkata lagi Besok kau berangkat bersama aku saja Aku tanggung semua orang dari utara maupun selatan sungai Atau dari kalangan hitam, siapa saja tiada yang berani mengganggu kau Dalam hati Pang Lin pikir besar amat mulut sastrawan ini Boleh juga aku melihat tokoh macam apakah dia ini Karena itu, ia lantas terima tawaran itu dengan tersenyum Kiranya sastrawan ini bukan lain adalah Sute Pek Taikoan Yaitu murid ke enam topi sini yang bernama Liguan Liguan adalah keturunan bangsawan di Ong Lem Selama sepuluh tahun belakangan ini Belum pernah ia menjelajah keluar kampung halamannya Belakangan ia menerima surat undangan Kam Hang Ti Yang meminta dia berziarah ke makam gurunya di Bin San pada hari Ching Beng Ditegaskan pula Oleh Kam Hang Ti bahwa kali ini adalah pertemuan besar Bagi sesama saudara perguruan Tidak boleh tidak datang Karena itulah Liguan lantas berangkat ke utara seorang diri Meski sudah lama Liguan tidak berkelana keluar kampung halamannya Tetapi di antara sesama saudara perguruan masih sering berhubungan dan saling kirim kabar Oleh karenanya terhadap urusan Pek Taikoan Ia pun pernah mendengar Maka ketika mendengar perkataan Pang Lin tadi Ia sang si gadis ini apa bukan hai yang adanya Tetapi jika melihat umur Pang Lin tidak lebih baru belasan tahun saja Sedang peristiwa perjodohan Pek Taikoan sudah ramai dibicarakan orang dan tersebar di Kangowo pada 5-6 tahun yang lalu Dengan dasar ini, tampaknya Hai yang tidak mungkin berumur begini muda Tetapi bila ia pikir lagi bahwa kaum wanita pintar bersolek Kabarnya Pak Moailu Sinio juga senantiasa beroman seperti gadis yang berumur 20-an saja meski usia yang sebenarnya sudah lebih 30 Kalau begitu, jika Hai yang mendapat ajaran dari orang kosan dan dapat meremajakan wajahnya Rasanya hal ini pun bukan mustahil Tidak peduli di Hai yang atau bukan Biar sementara aku berjalan bersama dia Besok lusa sudah bisa sampai di Binsan Asal di sana bertemu Ciu Jiko atau Kam Cipte Pasti mereka akan dapat mengenalnya Demikian katanya dalam hati Besok paginya, Pang Lin menyamar sebagai lelaki Ia beli seekor kuda Lantas berangkat mengikuti Liguan Di tengah jalan kedua orang sama coba berusaha memancing pihak lain Tetapi Pang Lin cukup licin dan cerdik Mana bisa Liguan berhasil dengan pancingannya Setelah perjalanan dilanjutkan lagi Kemudian mereka turun dari kuda dan mengasuh sambil mengobrol di bawah sebuah pohon yang rindang Wanita yang tinggi ilmu silatnya di kalangan Kang Ngong terlalu jarang sekali Boleh dikatakan bisa dihitung dengan jari Kecuali Lucy Neo Harus disebut pula Hai yang Demikian Liguan mulai buka suara dengan tidak pernah melepaskan usahanya memancing perkataan orang Namun Pang Lin hanya tersenyum saja Dalam hati ia tidak setuju dengan pendapat orang Ilmu silatmu pun terhitung kelas tinggi Kata Liguan pula Menurut pengelihatanku Sekalipun kau belum bisa menandingi Lucy Neo Tetapi dibandingkan Hai yang terang tidak kalah Kembali Pang Lin memperlihatkan senyumannya Apakah kau pernah melihat mereka berdua tanyanya? Liguan jadi tercengang oleh pertanyaan yang mendadak ini Belum pernah Sahutnya kemudian Apa yang dikatakan ini memang sungguh-sungguh Kalau kau belum pernah melihat mereka Dari mana kau mengetahui tinggi rendahnya ilmu silat mereka Dan sembarangan membuat bandingan tanya Pang Lin Liguan gelagapan Tadinya ia hanya bermaksud memancing rahasia orang Tak taunya ia sendiri tak bisa menjawab Meski belum pernah melihatnya Tetapi menurut cerita kawan kalangan Kangong Bisa aku ketahui gambarannya Sahutnya kemudian dengan tertawa paksa Dan kau sendiri, apakah kau pernah melihat mereka? Aku malah betul-betul sudah pernah melihat mereka Kata Pang Lin dengan tertawa Lucy Neo punya kepandayan betul-betul jarang ada bandingannya Tetapi Hai yang meski mahir ilmu silat Namun tidak tertampak sesuatu yang luar biasa Apa yang dikatakan Pang Lin juga betul Sebab tahun yang lalu ketika berada di Semkamin Goat di Soe Kota Hang Chiu Ia sendiri menyaksikan pertarungan antara Liawin Di satu pihak dengan Lucy Neo dan Hai yang di lain pihak Mendengar Pang Lin banyak memuji Lucy Neo Sebaliknya menilai rendah Hai yang Liguan jadi lebih mencurigai si gadis ini adalah Hai yang sendiri Dan selagi ia hendak memancing dengan kata-kata lain Tiba-tiba ia dengar Pang Lin berkata Lekas berangkat, hayo lekas Ketika Liguan mengangkat kepala memandang jauh Maka tertampak olehnya ada seorang Huasyo gendut Dengan menjinjing tongkat sedang mendatangi dengan langkah lebar Ia kenal Huasyo ini bukan lain adalah Toa Suheng Atau kakak perguruan pertama, Liawin Huasyo Ia jadi terkejut Selagi ia hendak angkat langkah menuruti anjuran Pang Lin Tiba-tiba Liawin sudah meneriaki dia Liok Teh, adik keenam, tunggu dulu Kita sudah hampir 10 tahun tidak pernah berjumpa Karena teriakan ini, Liguan tak jadi melangkah pergi Melihat Liguan tidak bergerak Pang Lin berpikir, jika aku sendiri angkat kaki Tentu segera dapat diketahui oleh Liawin akan diriku yang sebenarnya Ilmu silatnya sangat tinggi Bila ia keperakudanya mengejar aku Pasti aku tidak bisa lolos Karena pikiran ini, ia lantas berlagak tenang Dengan seenaknya saja ia bersandar pada pohon di pinggir jalan Sedang dalam hati ia memikirkan daya upaya untuk meloloskan diri dari cengkeraman musuh Di pihak lain, walau sudah hampir 10 tahun Liguan tidak pernah berjumpa dengan Liawin Tetapi dari saudara seperguruan yang lain Ia sudah mengetahui tindak tanduk Liawin selama ini Semua kejahatan yang telah dilakukan Suhengnya yang paling tua ini telah ia ketahui dengan jelas Karena itu, jika kini ia sendiri harus menghadapi Seng Suheng Diam-diam ia mengeluh juga Sute, baik-baik kah kau Siapakah kawanmu ini terdengar Liawin menyapa lagi Ilmu silat Liguan seperti juga 6 saudara di perguruannya yang lain Sebagian besar adalah Liawin yang mewakilkan guru mereka mengajarkan padanya Karena itu sekalipun Liguan Tau Seng Suheng telah berkhianat dan tersesat Tidak urung ia memberi hormat juga sambil bertanya keselamatannya Berkat doa restu Suheng, selama ini aku baik sekali Sahutnya kemudian Kawanku ini baru kenal di perjalanan Atas jawaban Sutenya ini, Liawin hanya mendengus saja Sedang pandangan matanya terus menatap Panglin dalam dandanannya sebagai kaum pria Kabarnya Suheng paling belakang ini sangat makmur, demikian Liguan buka suara lagi M, karena itu kau yang menjadi Sute lantas kurang senang sahut Liawin Liguan tak berani menjawab Sedang Liawin masih terus memandang Panglin tanpa berkesip Melihat sikap si nona, diam-diam Liguan sesalkan orang tidak kenal sopan santun kalangan Kangong M, maka ia lantas mendekati anak darah itu Ini adalah Suheng ku Liawin, kau boleh berkenalan dengan dia Demikian ia terangkan pada Panglin di luar dugaan Bukannya Panglin menurut, sebagai jawabannya ayun tangannya Mendadak tiga belati menyambar ke depan Yang sebuah mengarah kuda tunggangan Liguan dan dua belati lainnya mengincar tubuh Liguan Keruan Liguan terkejut sekali, dalam keadaan tidak berjaga Sekalipun masih sempat menghindarkan sebuah belati Tetapi sebuah yang lain menancap di pundak kirinya Tanpa ampun ia terguling dan tak sadarkan diri Pada saat itu juga secepat terbang Panglin lantas cemplak kudanya Dengan belatinya ia tusuk pantat kuda Saking sakitnya karena tusukan itu Dengan mengeluarkan suara lengkingan keras Kuda itu segera membedal ke depan laksana terbang Rupanya demi mendengar Liguan dan Liguan saling sebut Suheng dan Sute Dalam hati Panglin pikir Jika aku tidak lantas kabur Sebentar lagi kalau mereka berdua berbicara lebih terang Pasti diriku bakal celaka Meski usia Panglin masih muda Tapi tipu dayanya cukup banyak Ia mengerti ilmu silat Liguan sangat tinggi Huitsu atau belati terbang pasti tidak akan bisa mengenainya Maka ia lantas ganti haluan dan mengincar Liguan Ia sudah menduga dengan tindakan ini Sesudah Liguan terluka Karena harus menolong Sute-nya lebih dulu Tentu Liguan tidak sempat mengejar dirinya Apa yang Panglin perhitungkan ternyata tidak salah Tetapi karena itu pula Liguan yang tidak berdosa menjadi sasaran dan terluka Melihat Panglin sudah kabur dengan mencemplak kuda Untuk memburu jelas tak menyandak lagi Betul juga Liguan lantas menolong Liguan dahulu Terhadap pisau berbisa Panglin Liguan sudah cukup kenal dan tahu asal-usulnya Meski dalam kantong ia tak membekal lobal pemunah yang tepat untuk racun pisau terbang orang Tapi segera ia mengorek luka Liguan untuk mencegah menjalarnya racun Kemudian dengan obat luka dari istana yang mustrajab ia bubuhkan ke luka Sute-nya itu Dengan demikian keselamatan Liguan terjamin Sebenarnya bukannya Liao Win lebih sayang pada Sute-nya ini Maka ia mau mengobati lukanya Tapi ia berniat memaksa Seng Sute untuk menuruti perintahnya dan ikut dia ke kota raja Memang sejak Liao Win menyerah pada Encheng Ia merasa namanya banyak tercemar dan kehilangan muka Karena di antara adik seperguruannya tiada seorang pun yang mau menurut padanya Nama Liguan di antara Kang Lampat Hiap Meski belum bisa memadai nama Kam Hangti dan Petaikan yang cemerlang Namun bila ia dapat dipaksa untuk menurut Sedikitnya Liao Win bisa memulihkan wibawanya Dengan begini ia takkan ditertawai kawan-kawan kalangan Kang Ho Bahwa dia sebagai kepala dari Kang Lampat Hiap Ternyata tiada seorang pun Sute-nya mau tunduk padanya Ketika Liao Win melepas baju luar Liguan untuk mengorek daging busuk Buat menghilangkan racun Tiba-tiba tangannya menyentuh sesuatu Hatinya jadi tergerak Ia coba menggagapi barang-barang dalam baju Liguan Alhasil dari baju Sute-nya ini Ia dapat menggeledah sebutir lakwan atau lilin sebesar biji kelengkeng Liao Win sudah banyak pengalaman Tanpa ayal segera ia remas biji lilin itu Ternyata di dalamnya terdapat secari kertas Waktu ia ambil dan dibacanya Maka taulah dia Kiranya itu adalah surat rahasia yang dikirim oleh Kang Ching dari Owulam dan ditujukan pada Gak Chiongki Kang Ching masih terhitung sahabat baik ayah Gak Chiongki Suratnya ini bermaksud menghasut agar setelah Gak Chiongki dapat memperoleh kekuasaan militer Hendaklah lantas memerontak melawan kerajaan Boanjing Dalam surat ini malah Kang Ching sengaja menonjolkan leluhur pujaan keluarga Si Gak Yaitu Gak Hui, Jenderal Pemela Tanah Air dan Pencinta Bangsa yang melawan penjajahan bangsa Nuhin dari negeri Hin Ato Kim pada zaman dinasti Song Gak Chiongki dinasehati pula agar suka mencontoh leluhurnya melawan penjajah serta penindasan bangsa asing Begitulah, sungguh pun tidak banyak Liao Win mengenal huruf Tetapi maksud sekedarnya isi surat itu dapat ia pahami Hektometer, tidak nyana kaum Kong Chu ini bisa melakukan urusan begini juga Diam-diam ia tertawa dingin Ketika ia berpikir lagi bahwa Gak Chiongki adalah wakil Lian Keng Hiau Dengan surai rahasia ini sebagai bukti Tentu Lian Keng Hiau bisa juga dibikin terjungkal kedudukannya Tentu Lian Keng Hiau